Halo, selamat siang bagi Bapak-Ibu pendidik, praktisi pendidikan di seluruh tanah air. Kembali kita masuk dalam acara HIPR 4.0. Pada hari ini kita sudah masuk pada sesi yang kelima setelah Lebaran. Hari ini Bapak-Ibu sekalian kita akan masuk dalam pembahasan terkait dengan bagaimana memantik literasi di sekolah kita. Tapi sebelum kita mulai, Bapak-Ibu sekalian saya hendak mengingatkan kita semua nanti, jangan lupa mengisi biodata, nanti ada running text yang berjalan di layar, nanti itu jangan di klik, itu nanti bisa langsung di ketik di komputer atau di laptop, sehingga nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Perlu kami sampaikan bahwa HIPR ini adalah organisasi guru-guru penggerak yang punya daya inovasi dan kreativitas untuk membantu teman-teman sekalian. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kita, para pendidik, sangat membutuhkan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran kita. Nah, kalau kita lihat dalam selama tiga bulan pembelajaran berlangsung, tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu memang HIPR punya pikiran agar kita menyajikan konten-konten edukatif menarik, baik bagi para pendidik, bagi para siswa-siswa kita nanti, dan juga para praktisi-praktisi pendidikan. Kita juga akan memberikan solusi-solusi bagi kebijakan pendidikan yang akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian jangan lupa mengisi biodata. Subscribe juga nanti YouTube channel kita, karena kita akan selalu mengupdate video-video edukasi menarik setiap minggunya. Nah, berikutnya kita mulai saja. Hari ini kita masuk dalam topik literasi. Kalau kita lihat memang di dalam kecakapan nambah 2.1 ada tiga kecakapan yang penting. Paling pertama adalah literasi dasar. Kedua kompetensi. Ketiga adalah nilai karakter. Nah, literasi dasar memang kalau kita lihat di Indonesia yang diperkenalkan itu adalah literasi baca tulis, numerasi, sains, dan sebagainya. Tapi sebetulnya sekarang literasi itu sudah berkembang saat ini ke dalam fase literasi yang lebih tinggi lagi. Ada literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Nah, mungkin barangkali literasi yang kita jalankan di sekolah masih dalam tahap pembiasaan. Mungkin ada yang sudah masuk dalam pengembangan. Dan yang paling bagus sebetulnya adalah masuk dalam tahap pembelajaran. Nah, oleh karena itu dalam diskusi kita kali ini nanti kita undang Bapak-Ibu kreatif dari berbagai sekolah di tanah air. Nah, nanti mereka akan share tentang bagaimana pengembangan budaya literasi sekolah, apakah dalam budaya sekolah, dan juga implementasi dalam pembelajaran. Nah, literasi ini perlu kita sampaikan sangat menarik sekali untuk didiskusikan. Dan mengapa? Karena memang hasil literasi kita juga pada 3-4 tahun terakhir ini mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat hasil pisa literasi tahun 2018 itu kita sudah masuk dengan skor 371 menurun dari tahun 2015. Nah, ini tentu tidak terlepas dari peran kita sebagai para pendidik di seluruh tanah air. Nah, kemudian literasi ini mengapa sangat penting? Karena pada tahun depan juga akan dilakukan assessment kompetensi minimum. Salah satu keterampilan dasar yang akan diujikan di dalam AKM itu adalah literasi dan numerasi. Nah, oleh karena itu hal ini menjadi sangat penting untuk kita coba bahas secara bersama-sama. Nah, itu mungkin pengantar singkat dari kami, dari HIPR. Selanjutnya, untuk memandu acara, kami serahkan kepada Ibu Titik Mariani untuk memandu acara kita. Kami bersilakan Ibu Titik. Selamat siang, Ibu Titik. Sudah siap? Halo, Ibu Titik. Selamat siang. Terima kasih Pak Sitanggang. Oke, silakan Bu dipandu, disini dengan teman-teman kita. Baik Pak Sitanggang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta webinar. Selamat bergabung dalam webinar ini. Pada siang hari ini, tema webinar kita adalah mematik minat berliterasi. Bapak-Ibu, kita tahu bahwa kemampuan berliterasi siswa itu masih sangat-sangat kurang. Sedangkan kecakapan abad 21 berliterasi itu sangatlah penting. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk mematik minat berliterasi? Pada kesempatan siang hari ini, ada empat narasumber yang akan memaparkan materi tentang mematik minat berliterasi. Dan nanti kita akan diskusikan, kita kupas tema ini bersama para narasumber yang hebat. Saya perkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang akan bergabung dalam webinar ini. Yang pertama adalah Pak Fatur Rahim. Beliau dari SMA Negeri 10 Samarinda dan merupakan Ketua Umum Himpunan Pendidik Penggerak 4.0 atau Hiber 4.0. Narasumber yang kedua adalah Bapak Foy Aryo, berasal dari SMA Negeri 12 Jakarta. Yang ketiga Bapak Munawir dari SMA Negeri 8 Bekasi. Dan yang keempat adalah Ibu Arni Vera Sinatra dari SMA Negeri 1 Surakarta. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, segera saja pada kesempatan yang pertama akan kami berikan kepada narasumber kita yang sudah bukan hanya satu kali, sudah pernah juga menjadi narasumber di webinar Hiber 4.0. Ibu Arni Vera Sinatra dari SMA Negeri 1 Surakarta. Kami persilahkan Ibu Vera. Maaf Ibu Vera, audionya belum hidup. Ya, terima kasih Ibu Titi atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Arni Vera Sinatra. Saya seorang guru pengampu mapel bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Surakarta. Senang sekali di siang ini saya bisa bergabung untuk berdiskusi atas undangan dari Hiber 4.0. Untuk bersama-sama nanti kita akan bertukar pikiran tentang bagaimana memantik budaya literasi kepada siswa. Baik, judul saya ini Bapak Ibu, menanam masa depan dengan literasi. Selanjutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini nanti alur dari pembahasan saya. Pertama kita akan sedikit melihat kondisi literasi kita. Kemudian yang kedua, pengertian literasi secara umum. Mengapa perlu berliterasi dan strategi literasi. Serta saya akan membagikan praktik-praktik baik literasi yang telah saya terapkan di sekolah saya, SMA Negeri 1 Surakarta. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya kondisi literasi kita ini. Ya, saya punya gambar ini Bapak Ibu menarik sekali tentunya ya. Jadi kita lihat di sana bahwa seorang ini, Bapak kita seorang yang berprofesi sebagai pengemudi becak ya. Dia itu meluangkan waktunya untuk membaca. Dia membaca sebuah surat kabar yang tentu saja koran atau surat kabar merupakan sebuah pilihan ya, pilihan bacaan yang cukup lengkap. Dan kita tahu bahwa dia meluangkan waktu untuk itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah seberapa sering kita membaca. Nah, ini pertanyaan besar Bapak Ibu, terutama bagi kita ya, bagi kita guru-guru di Indonesia. Seberapa sering sih kita membaca? Baik, next. Saya akan menyajikan sebuah data Bapak Ibu tentang bagaimana minat baca di Indonesia pada saat ini. Nah, berdasarkan sebuah survei dari UNESCO Bapak Ibu ini... ...membaca. Jadi, dari seribu orang, itu hanya satu orang yang rajin membaca. Kemudian survei yang lain, itu dari Central Connecticut State University, kita berada di peringkat 60 dari 61 negara soal minat membaca. Ya, towards most literate nations. Namun, bila kita bandingkan Bapak Ibu dengan data yang lain, bahwa tahun 2018 itu ada 100 juta lebih orang Indonesia yang sudah menjadi pengguna aktif smartphone. Tentu untuk tahun ini sudah berkembang dengan luar biasa lagi ya. Nah, dari jumlah tersebut, rata-rata orang Indonesia, ya, masyarakat kita itu menatap layar gawe atau gadget itu 9 jam dalam satu hari. Ya, kemudian survei itu juga mengungkapkan bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu, Bapak Ibu, tingkat kecerewetan di media sosial itu berada di urutan lima dunia. Luar biasa. Nah, apa yang kita pelajari dari data ini, Bapak Ibu? Ternyata di satu sisi itu minat membaca itu rendah, tapi di sisi lain ya, bahwa kita melihat masyarakat kita itu cerewet di media masa. Lalu untuk cerewet, untuk memberi komentar dan sebagainya itu, dasarnya apa kalau kita tidak pernah membaca? Bapak Ibu bisa mencari, bisa merediksi jawabannya sendiri, kan? Ya, baik. Berikutnya adalah makna literasi, Bapak Ibu. Ini saya ambilkan dari definisi dari UNESCO, Bapak Ibu, bahwa literasi itu apa sih? Karena beredar banyak sekali ya, apa pemaknaan tentang literasi, baik dalam arti yang luas ataupun yang sempit. So, menurut UNESCO, Bapak Ibu, literasi is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, and compute using printed and written materials associated with varying contexts. Jadi, di definisi awal itu, Bapak Ibu, bahwa literasi itu kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, kemudian diikuti dari sebuah kemampuan untuk create, mencipta, communicate, mengkomunikasikan apa yang sudah dicipta, and compute. Kemudian yang digunakan adalah printed and written materials associated with varying contexts, dengan konteks yang beragam. Jadi, itu di definisi awal. Nah, kemudian yang kedua, literasi itu sebenarnya involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop knowledge and potential, to participate fully in their community and wider society. Nah, dalam poin ini, Bapak Ibu, literasi di sini diartikan sebagai sebuah continuum, sebuah proses belajar dalam rangka untuk enabling individuals. Jadi, untuk mencapai tujuannya, kemudian untuk mengembangkan pengetahuan dan potensinya fully in their community. Luas. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, beberapa hal atau poin, literasi makna tadi ya, memahami teks. Nah, teks itu sendiri Bapak Ibu, ada sesuatu yang tertulis, gitu ya, tercetak di atas kertas, gitu ya, printed on materials. Tapi, sehingga muncul apa yang bisa terjadi. teks. Jadi, teks itu bisa berwujud sebagai infografi, bisa berwujud sebagai buklet, bisa berwujud iklan, bisa berwujud newscasts, atau komik, atau tutorial guide, semuanya yang sehari-hari kita dapatkan dalam kehidupan kita melalui media sosial dan sebagainya, itu disebut teks. Karena teks itu adalah teks multimodal. bahkan teks itu tidak harus berbentuk tertulis, karena ada juga teks yang disampaikan itu melalui audio. Jadi, rekaman ini ya, ada di situ rekaman video, kemudian lagu dan semuanya itu disebut teks. Jadi, teks sendiri sudah mengalami perluaksan makna menjadi sebuah entitas yang lebih luas, yaitu teks multimodal. multimodal adalah teks, teks yang menggunakan lebih dari satu moda komunikasi, Bapak-Ibu. Bukan hanya huruf atau kalimat yang tercipta, tapi moda. Moda-moda lain yang digunakan untuk mengungkapkan makna. Apa yang moda tersebut? Bisa saja berupa gambar, bisa saja berupa sound atau suara, bisa saja berupa icon, bisa saja berupa gesture atau gerakan, dan sebagainya. Itu semua terangkum dalam apa yang disebut dengan teks multimodal. Oke, selanjutnya. Baik, Bapak-Ibu ini saya yakin nanti teman-teman yang lain akan membahas dalam angle yang berbeda ya. Jadi, saya dalam hal ini nanti akan banyak fokus kepada literasi dalam pembelajaran, karena saya ini guru bahasa, guru bahasa, jadi saya akan banyak fokus kepada literasi baca-tulis. Memang kelihatannya itu adalah sesuatu hal yang sederhana ya, literasi baca-tulis. Tapi, kata baca-tulis itu sendiri sebenarnya sangat mendalam artinya Bapak-Ibu ya. Nanti akan kita bahas ya, apa yang disebut membaca itu, apa sekedar membaca atau yang lain. Jadi, mengapa sih kita perlu menumbuhkan, kalau belum ada ya, atau mengembangkan literasi pada siswa ya. Karena siswa-siswa kita ini kan memang harapan masa depan ya Bapak-Ibu. Mereka adalah generasi emas yang tahun nanti ya, sekian tahun mereka lah yang akan memimpin negara ini. Mereka yang akan memegang biduk pemerintahan negara ini. Mereka yang akan meneruskan kehidupan-kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Jadi, literasi baca-tulis, walaupun itu namanya sederhana, itu kali ini kan sudah meluas ya Bapak-Ibu. Baca-tulis itu bukan segedar bisa membaca dan menulis, tapi sudah mengarah ke literasi informasi. Bagaimana sebuah informasi itu diterima, kemudian dipahami, kemudian dipilah, kemudian dianalisis, dievaluasi, dan sebagainya. Dan informasi itu tentu akan digunakan untuk menciptakan hal baru gitu. Nah, literasi baca-tulis ini sebenarnya penting karena apa? Nah, dia akan masuk, merupakan pintu masuk untuk masuk ke literasi yang lain gitu. Misalnya, literasi baca-tulis ini kan memang semua unsur sains, teknologi, dan sebagainya itu menggunakan bahasa. Sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Nah, kita pahami agar bisa menguasai itu keilmuan dan teknologi, tentu literasi baca-tulisnya harus bagus. Ya, kemudian dalam sebuah tingkatan yang lain, Bapak-Ibu, literasi itu, baca-tulis itu juga mengasah kemampuan untuk berpikir kritis. Dan akhirnya nanti bisa membangun kreativitas. Kalau kita hubungkan dengan definisi dari UNESCO tadi ya, Bapak-Ibu, literasi itu memang sebuah saran untuk membangun diri kita. Sekarang terus-menerus, terus-menerus belajar untuk membangun diri kita. Sehingga nanti ke depan kita bisa membangun masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Audionya bisa dibetulkan, Ibu. Ibu Vera? Atau jaringan internetnya? Kurang bagus, Ibu Vera? Ibu Arni Vera? Halo, Ibu. Ibu Vera? Ibu Vera? Ibu Vera? Kehabisan baterai ibunya ditunggu dulu, Ibu. Wah, maaf Bapak-Ibu hebat peserta webinar, Ibu Vera, Ibu Narasumber kita, baterainya sedang habis. Mohon ditunggu sebentar, nanti akan dilanjutkan kembali untuk materinya Ibu Vera. Ya, untuk Bapak-Ibu yang bergabung dalam webinar ini, silakan untuk live chat, mengajukan pertanyaan ataupun komentar yang nanti akan ditanggapi, akan kita diskusikan bersama para narasumber. Kita tunggu terlebih dahulu, Ibu Vera, kita tunggu terlebih dahulu Ibu Vera sedang cas laptopnya lagi. Semoga akan segera kembali. Ibu Vera, ya, kita tunggu Bapak-Ibu untuk materi mematik minat literasi pada siang hari ini bersama Ibu Vera. Yang nanti juga akan dilanjutkan oleh narasumber yang lain, ada Pak Faturahim, kemudian ada Pak Foyi Aryo, dan juga Pak Munawir, yang akan segera bergabung bersama kita untuk mengulas, mengupas materi tentang bagaimana kiat-kiat untuk mematik minat siswa untuk berliterasi. Karena berliterasi itu sangatlah penting. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vera, bahwa minat literasi siswa kita masih sangat-sangat rendah. Ibu Vera, apakah sudah bergabung kembali? Ya, perlu waktu untuk masuk kembali ke link ini. Oke, kita tunggu sebentar. Ibu Vera masih bergabung, berusaha untuk masuk kembali. Kita tunggu Bapak-Ibu yang hebat, mohon bersabar. Dan semoga diskusi kita pada sore hari ini siang, menjelang sore, pada kesempatan ini akan lebih hangat lagi dengan kehadiran narasumber-narasumber yang lain, yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak-Ibu yang sudah sering bergabung dalam webinar yang selalu diselenggarakan oleh Hiper 4.0. Bagaimana Pak Wattur, apakah Ibu Vera sudah bisa bergabung lagi? Masih diusahakan, Bu. Mungkin bisa saya isi dulu sambil menunggu narasumber yang lain juga tergabung. Baik, Bapak-Ibu yang hebat, karena kendala tadi chart baterai Ibu Vera habis, jadi harus dijas kembali. Kita lanjutkan dengan narasumber berikutnya, Bapak Wattur Rahim, Ketua Umum Impunan Pendidik Penggerak 4.0. Silakan, Bapak Wattur. Baik, terima kasih Ibu Titik atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Presenter saya mungkin belum tampil ya Pak Yaser. Belum tampil, belum tampil. Oke, sambil menunggu, saya akan coba. Tapi ini sepertinya, Bu, ada Pak Munawir ini mungkin? Atau Pak Munawir terlebih dahulu? Coba kita... Bapak-Ibu, mohon ditunggu sebentar, Pak Munawir, narasumber kita juga sudah akan bergabung. Halo, Pak Munawir. Halo, Pak Munawir. Halo, Pak Munawir. Selamat siang, Pak Munawir. Selamat siang, Pak Munawir. Sepertinya kendala audio masih Pak Munawir. Jadi, bagaimana? Mau Pak Fathur Rahim atau menunggu sebentar Pak Munawir? Oke, oke. Boleh, saya lanjutkan kembali ya. Iya, silakan. Pak Yaser, sudah siap ya? Atau saya yang nampilin? Sebentar, saya coba tampilkan dulu. Oke, oke, oke. Ini sepertinya sudah mau nampil. Sebentar, kita tunggu. Karena beralih nih ya, dari satu slide, ini bingung juga operatornya. Oke. Baik, sudah nampil. Terima kasih, Pak Yaser. Saya akan coba memberikan sedikit sharing ya, sharing tentang literasi yang sekarang banyak didengung-dengungkan. Bahkan menjadi sebuah gerakan nasional dengan adanya gerakan GLS, gerakan bahkan sampai tingkat sekolah ada gerakan literasi sekolah. Nah, literasi mungkin next. silakan, Pak. Ya, Sir. Oke, next saja lagi. Bu Mariati, Bu Titi, suara saya bisa terdengar ya? Bisa, bisa terdengar. Bagus, bagus. Tujuan pendidikan nasional. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita, kita lihat dulu tujuan pendidikan nasional kita apa. Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, undang-undang sisdiknas kita yang sekarang sedang berada di meja legislatif untuk dilakukan apa ya, updating kalau bahasa kita, akan ada review dan revisi mungkin. Karena memang 2003 sekarang sudah 2000, gitu ya, apa 2020. Sudah sekian lebih dari 10 tahun tentu perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi kekinian. undang-undang ini, di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, di sana ada tertulis tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ini saya hijaui, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini ada di undang-undang dasar kita. Ini adalah tujuan pendidikan nasional kita. Di sana sengaja saya merahi, saya berikan warna highlight, berakhlak mulia, berakhlak mulia itu tuntutan salah satu kompetensi inti yang ada di kurikulum 2013. Ini religius. Jadi berakhlak mulia itu religius. Sorry, beriman dan bertakwa itu religius. Kemudian berakhlak mulia itu kompetensi inti sosial. beriman dan bertakwa itu spiritualnya berakhlak mulianya itu adalah sosial. Kemudian berilmu. Berilmu ini pengetahuannya. kemudian cakap. Cakap ini terampil. Inilah keterampilannya. Jadi empat kompetensi inti itu sebenarnya berasal dari tujuan pendidikan nasional kita ditambah yang merah-merah itu ya. Sehat. Tidak cukup empat kompetensi itu tapi tidak sehat juga tidak cukup. Harus kreatif mendiri demokratis serta bertanggung jawab. Nah ini yang ada di dalam tujuan pendidikan nasional kita. Lantas hubungannya dengan apa namanya literasi itu apa? Nah kementerian pendidikan itu di dalam apa di dalam renstra jangka panjangnya untuk Indonesia emas di 2045 itu harus membekali siswa-siswi atau generasi Indonesia dengan keterampilan abad 21. Nah keterampilan abad 21 itu ada kualitas karakter ada literasi dasar ada kompetensi. Ini versi kementerian pendidikan yang saya cuplik. Literasi dasar yang sedang kita bahas saat ini itu ada literasi bahasa literasi numerasi literasi sains literasi digital. Nah ini bahasanya literasi digital. Nanti coba kita bandingkan dengan standar yang digunakan di luar yang banyak digunakan termasuk banyak kita mengadopsi atau mengadaptasi standar-standar tersebut. Coba di next Pak Yeser. Oke ini adalah framework 21st century learning yang banyak digunakan oleh banyak negara rujukannya ke sini. Termasuk yang tadi yang baru kita bicarakan di slide sebelumnya itu sebenarnya rujukannya ke sini. Nah literasi yang tadi itu diambil dicuplik dari semua platform yang ada ini baik dari life and career skill kemudian juga dari key subject termasuk dari information media and technology skill. Jadi landasannya yang di bawah sekarang kita mulai masuk ke dalam yang namanya literasi masuk ke dalam 4C segala macam. yang pelanginya ini pelanginya ini apa namanya atapnya ini yang mulai kita garap sekarang. Kenapa? Karena tadi selama puluhan tahun ini kita masih cenderung masuk di dalam curriculum and instruction. Kita masuk masih di dalam tatanan assessment and standard 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 gitu ya. Nah mulai kita sekarang sudah melangkah ke pelanginya ini atau atapnya ini termasuk dengan learning environment dan professional development. Nah sekarang kita akan coba lihat beberapa hal di dalam ini hubungannya nanti dengan literasi. Coba next Pak Yaser. Oke di dalam key subject and 21st century temanya disini juga muncul financial economic business entrepreneur literacy civic literacy health literacy environmental literacy ini bahasanya literacy 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 gitu ya. Jadi semua bahasanya itu adalah literasi. Artinya begitu pentingnya kata literasi ini. Coba kita next lagi. ini learning and innovation skill. Ada yang kita sebut dengan 4C yang sedikit di Indonesia itu banyak terdegradasi 4C ini. Kita mengenal 4C creativity critical thinking communication collaboration tetapi yang dua di sampingnya itu sering kita lupakan bahkan terlupakan seolah-olah 4C itu hanya C-nya situ saja yang berdiri sendiri. Karena kita mungkin terlalu euforia dengan istilah dengan akronim gitu ya. Padahal creativity itu di dalam framework aslinya itu berpasangan. Ada creativity and innovation. Critical thinking and problem solving itu pasangannya. Tetapi ketika turun menjadi akronim hilang pasangannya itu. Seolah-olah itu berdiri sendiri. Nah lanjut begitu juga yang berikut ini ada information media and technology skill. Kalau Bapak Ibu masih ingat tadi slide yang menyinggung masalah literasi yang di bagian awal tadi di sini juga sudah terdegradasi dari framework aslinya. Di sana yang muncul akhirnya literasi digital. Muncul adalah literasi digital padahal di komponen framework aslinya ini information media and technology skill. information literasi apa itu digital? Enggak juga. Information literasi itu tidak murni digital. Ada media literasi dan ICT literasi. Nah cuma kita turunannya itu banyak menuju ke ICT literasi dan media literasi. yang information literasi ini yang kurang tergarap. Kemampuan jadi literasi-literasi yang muncul ini sebenarnya apa? Bahasa mudahnya literasi itu adalah cakap atau literasi itu adalah melek. Jadi dia melek informasi gurunya melek informasi siswanya melek informasi dia melek media nah sekarang melek ICT kenapa? Dalam masa pandemi ini semua orang dipaksa untuk melek media melek ICT tapi apa information literasinya sudah terwujud ini masih tanda tanya jadi belum lagi ketika berbicara financial literacy dan literasi-literasi yang lainnya ini sedikit tentang teori-teori tentang literasi ini itu ya coba next Pak SR oke kita lewati terus next Pak oke sama ini yang yang selalu saya sampaikan tuntutan tujuan nasional pendidikan kita tadi Bapak Ibu mungkin masih ingat tujuan nasional pendidikan kita tidak ada disana disebutkan siswa jago matematika siswa jago komputer siswa jago fisika siswa jago biologi siswa jago ini dan seterusnya tidak ada tuntutan itu makanya kita punya SKL SKL itu lebih global lebih global nah di dunia ini ada ISTA ISTA Standard International Society Technology in Education ini mengeluarkan standar untuk siswa di tahun 2016 dan ini tiap tahun berubah tetapi untuk ke sekarang ini belum ada perubahan terbaru lagi terakhir berubah di 2016 contoh saya ambilkan knowledge constructor jadi siswa dituntut untuk punya pemahaman knowledge constructor membangun sendiri pengetahuannya dia harus kreatif komunikator jadi komunikator yang kreatif kita ambil dua standar ini saja itu dia harus punya basic literacy yang yang mempuni baru ini bisa terwujud standar ini baru bisa tercapai itu ya nah ini benang merahnya ke situ sama hanya ketika mata pelajaran mata pelajaran yang ada ini semua sebagai tool alat untuk mengantarkan siswa mampu memiliki kecakapan abad 21 mampu memenuhi standar-standar yang ada salah satu standarnya misalnya ini kalau kita berbicara standar di Indonesia kita punya yang namanya kompetensi dasar itu basicnya mapel kemudian ada standar kompetensi lulusan juga ini lebih global lagi di Indonesia nah ini ada standar internasional knowledge constructor kita juga mengadaptasi tadi 4C siswa harus bisa kreatif harus bisa inovatif dan lain sebagainya ini punya benang merah dengan yang namanya literasi tadi begitu juga ketika siswa dituntut seperti ini maka gurunya pun next maka gurunya pun ada standarnya tenaga kependidikannya juga ada standarnya kepala sekolahnya juga ada standarnya tenaga administrasi lain-lainnya juga punya standar dia mengeluarkan standar ini kalau di internasional Indonesia bagaimana Indonesia juga punya standar namanya SKG cuma standarnya baru untuk guru standar kompetensi guru itu pun tahun 2007 belum berubah hingga sekarang artinya sudah 10 tahun lebih belum ada perubahan sampai sekarang ini yang menjadi standar untuk guru bagaimana siswa dituntut komunikatif seorang komunikator yang kreatif kalau gurunya sendiri tidak terbiasa dengan kolaborasi kita menukik lagi next di dalam Al-Quran yang muslim ini juga ada disinggung tentang literasi ribuan tahun yang lalu dengan turunnya surah Al-Alaq yakni perintah untuk membaca ikro gitu ya bacalah bacalah yang tidak sekedar membaca tadi disinggung juga oleh Bu Arni tentang ini definisi-definisi literasi ini definisi lain yang saya ambil dari Wikipedia literasi itu adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa tertulis secara aktif maupun pasif atau kemampuan untuk membaca jadi sekali lagi literasi itu bukan membaca tapi salah satunya bisa membaca menulis jadi tidak sekedar membaca juga menulis kemudian juga mengeja mendengarkan ini juga kemampuan literasi mendengarkan dengan berbicara membaca menulis mengeja mendengarkan dan berbicara ini adalah basic literasi kenapa saya ambil contoh oke belum sebelumnya yang sebelumnya saja oke saya ambil contoh seorang public speaker seorang public speaker beberapa waktu lalu kita membahas tentang public speaker seorang public speaker ini harus punya kemampuan untuk berbicara itu kemampuan literasi gitu ya bagaimana dia berbicara secara lisan bagaimana dia mampu menyampaikan informasi secara lisan dengan menarik itu kalau tidak didukung dengan kemampuan literasi yang cukup dengan kemampuan banyak bahan literatur yang dia miliki tentu tidak akan sulit untuk berbicara di depan publik gitu ya ini kemampuan literasi membaca menulis mengeja mendengarkan berbicara jadi kemampuan lain seorang writer penulis blogger seorang wartawan bahkan guru sekalipun itu juga harus punya referensi yang cukup harus punya referensi yang cukup karena jika tidak maka tentu akan sangat flat sekali ketika orang tersebut mengajar ketika orang tersebut berbicara apalagi ini dua kemampuan yang beberapa kemampuan yang berbeda-beda menulis ini juga berbeda berbicara itu juga berbeda nah jadi kemampuan penguasan literasi ini banyak sekali hubungannya dengan membaca semakin banyak bacaan tentu kemampuan orang dalam menulis itu akan semakin baik karena referensi akan semakin banyak begitu juga dengan berbicara nah yang ini jadi catatan terakhir saya bahwa kadang ini ada hubungannya juga literasi sering kita hubungkan dengan membaca dan membaca itu kadang juga dikaitkan dengan hafalan dan hafalan itu cenderungnya negatif kenapa saya katakan negatif orang mengatakan itu hafalan itu ingatan gitu ya karena akan akan mengarah ke sana akhirnya akhirnya apa kita sekarang terkontaminasi dengan istilah hot high order thinking skill seolah-olah yang ingatan itu tidak penting gitu loh seolah-olah karena produk dari ingatan itu kan bentuknya hafalan produk dari ingatan itu bentuknya hafalan sehingga seolah-olah yang baunya hafalan ingatan itu tidak penting padahal dengan dengan kita ambil merujuk dari yang kemampuan berbicara seorang public speaker tidak mungkin dia kalau tidak mengandalkan ingatan kalau dia membuat ketika dia ingin berbicara kemudian dia memegang buku itu bukan public speaker yang yang bagus gitu ya makanya dia perlu banyak bahan referensi dan bahan-bahan referensi itu sudah ada di otaknya dia sudah hafal sehingga dia bisa menghubungkan antara satu konten dengan konten lain untuk menjawab permasalahan yang ada secara lisan nah ini memang antara membaca dan menghapal itu dua hal yang berbeda tetapi ini banyak dihubungkan orang kenapa? karena kita sekarang lagi demam yang namanya high order thinking skill seolah-olah yang yang bentuknya ingatan itu selalu jelek seolah-olah yang bentuknya ingatan itu selalu jelek padahal tidak padahal tidak untuk mengantarkan ke arah berpikir kritis tentu harus punya bahan dasarnya punya bahan dasarnya apa? itu tadi banyak bacaan yang sudah dia baca kalau dia sekedar membaca saja dia tidak ingat apapun dari yang dia baca itu juga akan sulit ketika dituntut untuk literasinya adalah berbicara bukan membaca atau menulis nah jadi ini sangat sangat penting literasi ini untuk dikuasai oleh peserta didik kita oleh guru-guru kita bahkan oleh pemimpin-pemimpin kita karena rendahnya kemampuan literasi ini juga berakibat rendahnya pemahaman tentang kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan contoh sederhana ketika kita melihat tulisan di koran kita lebih senang melihat headline judulnya saja dengan judul seolah-olah kita sudah bisa menafsirkan apa isinya jadi inilah kemampuan membaca literasi itu tidak terbatas pada membaca tetapi dia juga kemampuan menulis ada di sana kemampuan mengeja kemampuan mendengarkan dan kemampuan berbicara dan yang slide terakhir silahkan ini ada referensi yang saya sampaikan tadi itu bisa dibaca dan di download di literasi hafalan itu penting itu ya oke saya pikir itu dari saya Bu Titi singkat saja mungkin selanjutnya silahkan mungkin ke Pak Foy atau ke Bu Arni silahkan atau Bu Arni dulu diselesaikan yang tadi silahkan Bu Ya baik terima kasih Pak Fatulahim yang sudah memaparkan Bu Arni Bu Arni ya Ibu Arni Bu Arifeda Silahkan dilanjutkan Tadi terputus Silahkan dilanjutkan Baik Bapak Ibu Tadi mohon maaf ada kesalahan teknis Terima kasih Pak Fadulahim Yang sudah terlambat Tadi tampilkan Bahan tayangnya Ya ke sebelumnya Bu Ke sebelumnya Ke slide sebelumnya Pak Citanggang slide sebelumnya Pak Satu lagi Pak Satu slide lagi Baik Bapak Ibu Tadi saya coba hubungkan Dengan apa yang sudah disampaikan Pak Fathur ya bahwa Teks Saya tadi ada tampilan yang Teks multimodal Pak Ya bisa ke sebelumnya lagi Pak Bahwa teks itu Sekarang mengalami Banyak pergeseran Makna teks itu sendiri ya Jadi yang dulu Di bayangan kita Teks itu adalah Printed ya Printed material gitu ya Jadi ada Ada kertas Kemudian Di situ ada tulisan Tulisan dan jauh Jadi apa yang kita sebut dengan Multi Teks multimodal Jadi Teks itu bisa mewujud Tidak hanya berbentuk kertas Tapi bisa saja dalam bentuk Yang lain Misalnya infografi Kemudian video dan sebagainya Nah disini kita Tahu ya kita Sambungkan dengan Pengertian literasinya Mas Fathur tadi Bahwa Teks itu Bisa kita Dekati Tidak hanya dengan membaca Mungkin dengan Mendengarkan dan sebagainya Baik Selanjutnya Pak Kita tadi Sudah menggarisbawahi Saya menggarisbawahi Bahwa Apa yang saya sampaikan ini Akan lebih banyak Ke literasi Baca tulis Yang nanti mengarah Ke literasi informasi Ya Bapak Ibu Dan literasi ini Sangat penting Karena dia akan Masuk Pintu masuk Ke literasi yang lain Ya Kedepan Seseorang itu Akan Bisa menguasai Ilmu pengetahuan Dan teknologi Jika literasi Baca tulis Dan literasi Informasinya Memadai Kita bayangkan Bahwa Nanti Siswa-siswa kita ini Yang akan Memimpin negara ini Di masa yang akan datang Kalau dia tidak Menguasai ilmu pengetahuan Dan teknologi Akan seperti apa Bangsa kita Karena itu Betapa pentingnya Apa yang kita sebut Dengan kegiatan Membaca Menulis Dan Memproses Informasi itu Bagi Siswa Kemudian Hubungannya Ke Kemampuan abad 21 Memang literasi itu Memang bisa Mengasah Untuk kemampuan Berpikir kritis Dan nanti Itu bisa Membangun Kreativitas Karena dengan Literasi tadi Menurut Pengertian dari UNESCO UNESCO adalah Proses Untuk terus Menerus Membangun Diri Proses Untuk terus Menerus Belajar Dan membangun Diri Sehingga pada Suatu saat Dia bisa Berkontribusi Untuk membangun Masyarakat Baik Selanjutnya Pak Nah Kembali ke Kegiatan Membaca Dan menulis Jadi literasi Baca Tulis Hubungannya Dengan Hots Jadi yang Kita sebut Membaca Membaca Yang apa Membaca Mungkin Sebagian orang Memandang Itu sebuah Kegiatan Pasif Hanya Membaca Tapi Sebenarnya Dalam Membaca Itu sendiri Merupakan Sebuah Keterampilan Yang aktif Jadi Membaca Merupakan Sebuah Aktifitas Mental Aktifitas Mental Di mana Kita berinteraksi Dengan teks Kemudian Kita Dengan membaca Itulah Kita membangun Pengetahuan Nah bagaimana Membangun Pengetahuan Dalam hal ini Ketika kita Membaca Kita akan Menghubungkan Apa yang kita Baca Dengan pengetahuan Atau Pengalaman Kita sebelumnya Jadi Sebuah Bahan Bacaan Itu Sebuah Bahan Bacaan Itu Akan Lebih Sebuah Bahan Bacaan Akan Lebih Mudah Itu Kita Pahami Juga Kita Mempunyai Pengetahuan Sebelumnya Dengan Apa yang Kita Baca Begitu Kemudian Selama Melakukan Proses Membaca Bapak Ibu Kita Selalu Memprediksi Ketika Membaca Judul Kita Akan Memprediksi Nanti Kira-kira Teks Ini Tentang Apa Misalnya Bagaimana Kita Mencegah Corona Ini Jadi Kita Akan Tahu Dari Kata Bagaimana Kita Bagaimana Itu Akan Memberikan Prediksi Bagi Kita Bahwa Di Dalamnya Itu Ada Tips Ada Langkah Langkah Nah Ketika Kita Selesai Membaca Satu Paragraf Misalnya Kita Akan Melakukan Prediksi Kita Membuat Prediksi Ini Selanjutnya Apa Begitu Terus Menerus Proses Interaksi Itu Akan Terus Terjalin Dengan Teks Sampai Kita Selesai Membaca Kemudian Apa Yang Kita Baca Kita Akan Memaknainya Nah Bermakna Atau Tidak Itu Biasanya Kita Hubungkan Dengan Kita Dengan Mi Dengan Saya Dengan Apa Yang Saya Rasakan Dengan Apa Yang Saya Alami Dengan Kondisi Yang Saya Lihat Saya Ketahui Nah Proses Membaca Itu Kita Membaca Dalam Arti Luas Tadi Bapak Ibu Kita Bisa Lakukan Dengan Melihat Teks Dan Sebagainya Kalau Yang Kita Hadapi Teks Bersifat Audio Berarti Kita Mendengarkan Kemudian Dalam Membaca Itu Kita Akan Membangun Sebuah Pemahaman Setelah Memahami Kita Melakukan Sesuatu Yang disebut Mengevaluasi Isi Teks Itu Ketika Ada Berita Misalnya Berita Ini Kita Baca Kemudian Kita Pahami Kemudian Akan Muncul Pertanyaan Kepada Diri Kita Benar Tidak Berita Ini Nah Kita Melakukan Sebuah Proses Yang disebut E Evaluasi Nah Otomatis Kita Akan Menilai Teks Itu Suatu Saat Pengetahuan Yang kita Dapatkan Dalam Teks Itu Akan Kita Terapkan Dan Apabila Memang Belum Memenuhi Kita Akan Membuat Pembaruan Pembaruan Baru Misalnya Cara Membuat Hand Sanitizer Di saat Awal Kita Di pandemi Ini Sangat Bulit Mendapatkan Itu Bagaimana Kalau Harganya Mahal Dan Luar Biasa Akhirnya Muncul Kita Membaca Kemudian Kita Tahu Bahwa Hand Sanitizer Bisa Dibuat Dengan Menyampur Pembaruan Yang ada Di rumah Misalnya Sabun 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 Dan Sebagainya Jadi Apa Yang Kita Garibawai Adalah Sesuatu Yang Kita Pandang Selama Ini Sederhana Membaca Itu Ternyata Di dalamnya Merupakan Sebuah Proses Atau Aktifitas Mental Yang Luar Biasa Oke Lanjut Selanjutnya Baik Bapak Ibu Nanti Ini Mungkin Akan Disampaikan Pak Pak Poy Di Pak Literasi Bahwa Sebenarnya Kan Untuk Literasi Di Sekolah Itu Kan Bisa Dicape Dengan Membangun Budaya Sekolah Dan Literasi Dalam Pembelajaran Untuk Tahapnya Ada Tahap Pembiasaan Misalnya Yang 15 Membaca Itu Kemudian Tahap Pengembangan Pengembangan Kecakapan Literasi Melalui Kehidatan Akademik Kemudian Selanjutnya Adalah Kegiatan Literasi Dalam Pembelajaran Lanjut Bapak Ibu Di Awal Tadi Saya Sudah Mengantarkan Bahwa Apa Yang Banyak Saya Untapkan Adalah Best Practice Jadi Praktek Baik Saya Dalam Penelapan Literasi Saya Guru Bahasa Dan Saya Merasa Mempunyai Sebuah Tanggung Jawab Jadi Teman-teman Guru Bahasa Ini Percayalah Bahwa Anda Itu Punya Peran Yang Besar Untuk Membangun Generasi Emas Indonesia Kenapa Karena Bahasa Bahasa Adalah Sebuah Bahasa Pengantar Ilmu Pengetahuan Jadi Ketika Kita Membangun Keterampilan Anak-anak Dalam Berbahasa Tentu 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 Kedepannya Itu Akan Sangat Bermanfaat Baik Bagi Anak Ibu Ketika Dia Melanjutkan Kuliah Atau Nanti Di Masa Depan Ketika Anak-anak Atau Siswa Kita Itu Harus Sudah Berdiri Sebagai Inovator Bukan Hanya Seorang Pencari Kerja Tapi Penemu Pencipta Lapangan Kerja Nah Baik Bapak Ibu Ketika Kita Bicara Literasi Dalam Pembelajaran Bahasa Ada Tiga Hal Yang Sangat Penting Yaitu Yang Pertama Adalah Trigger Yang Kedua Proses Dan Yang Ketiga Product Ilustrasinya Begini Bapak Ibu Dalam Kehidupan Pembelajaran Sehari-hari Mohon Maaf Ya Sebagian Guru Bahasa Kita Itu Berorientasi Ke Product Jadi Misalnya Begini Anak-anak Minggu Depan Kalian Tulis Essay Tentang Global Warming Tolong Ditulis Nanti Dikumpulkan Ke Ibu Minggu Depan Bapak Ibu Sekalian Ini Kita Tengarai Bahwa Ini Orientasinya Product Bapak Ibu Nah Siswa Itu Karena Dia Luar Biasa Ya Tinggal Brosing Dari Internet Bagaimana Mengatasi Global Warming Sudah Dia Klik Saja Kemudian Dia Copy Paste Kemudian Dia Tentang Diserahkanlah Kepada Gurunya Minggu Berikutnya Apa yang terjadi Ternyata Yang Yang dikumpulkan Yang dikumpulkan Kepada Guru Itu Ada Mungkin Dua Atau Tiga Teks Yang Sama Dan Kemudian Bu Guru Akan Marah Ini Kenapa Anak-anak Kok Teksnya Sama Nah Dalam Hal Ini Apanya Yang Salah Bapak Ibu Atau Siapa Yang Salah Ini Kenapa Karena Kegiatan Ibu Tadi Tidak Ada Trigger Dan Prosesnya Jadi Langsung Orientasinya Itu Ke Product Maka Begitu Pentingnya Apa Yang Saya Sebut Nanti Sebagai Trigger Dan Proses Dalam Sebuah Pembelajaran Bahasa Terutama Untuk Meningkatkan Literasi Baca Sampai Ke Literasi Sifah Mampu Menulis Selanjutnya Ini Bapak Ibu Jadi Sebagai Guru Bahasa Itu Kita Perlu Memberikan Trigger Trigger Itu Pemicu Pemicu Atau Apa Rangsangan Awal Tidak Mungkin Siswa Kita Tiba-tiba Bisa Menghasil Tantek Tiba-tiba Bisa Membuat Kumpulan Cerpen Tanpa Adanya Sebuah Trigger 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 Itu Bisa Berupa Apa Bisa Gambar Kemudian Video Bisa Artikel Kemudian Bisa Infografis Kemudian Bentuk Kegiatannya Juga Macam-macam Jadi Bisa Diskusi Bisa Menonton Tayangan Dan Sebagainya Nah Kemudian Jika kita Memilih Sebuah Trigger Bapak Ibu Tolong Hubungkan Topik Apapun Itu Nanti Di Dihubungkan Dengan Min Dengan My Life Tadi Kan Saya Bilang Logikanya Seseorang Itu Akan Lebih Kertarik Ya Bapak Ibu Untuk Menulis Atau Membaca Sesuatu Yang Ada Hubungannya Dengan Kehidupan Dia Pribadi Pada Tahap Awal Kita Harus Arahkan Untuk Sana Kemudian Karena Ini Sudah Zaman Yang Saya Tadi Sudah Bilang Bahwa Multimodal Teks Sudah Di mana-mana Ya Trigernya Kita Ke Multimodal Teks Coba Bayangkan Kalau Pemicunya Itu Anak-anak Membaca Teks Yang Kita Print Kita Cita Itu Kita Bandingkan Kalau Pemicunya Itu Berupa Video Mana Yang Lebih Menggugah Selera Atau Minat Anak-anak Tentu Yang Berupa Multimodal Teks Baik Selanjutnya Bapak Ibu Adalah Proses Bagaimana Guru-guru Kita Mendampingi Prosesnya Bukan Seperti Tadi Anak-anak Silahkan Tulis Teks Satu Minggu Nanti Dikumpulkan Di mana Kita Mendampingi Prosesnya Bahkan Tidak Ada Sama Sekali Bapak Ibu Nanti Ada Proses Yang Bisa Dipakai Proses Approach Kemudian Kita Bisa Sediakan Alat Bantu Bapak Ibu Atau Yang Kita Sebut Scaffolding Misalnya Graphic Organizer Graphic Organizer Mungkin Salah Satu Bentuk Yang Kita Kenali Adalah Peta Peta Konsep Nanti Bisa Kita Manfaatkan Untuk Mengawal Proses Literasi Baca Baca Tulis Siswa Kemudian Menciptakan Suasana Baca Tulis Yang Menyenangkan Ini Ini Memang Kalau Kita Hubungkan Dengan Paparan Mas Fatur Membentuk Lingkungan Belajar Lingkungan Belajar Itu Kita Ciptakan Bapak Ibu Bukan Muncul Dengan Sendirinya Jadi Kita Ciptakan Lingkungan Dimana Siswa Itu Dia Mau Membaca Kemudian Selanjutnya Dia Akan Suka Untuk Menulis Nah Itu Tanggungjawab Guru Bahasa Guru Bahasa Berperan Sangat Penting Di Dalamnya Kemudian Yang Penting Bapak Ibu Kita Manfaatkan IT Dalam Prosesnya Tadi Jadi Yang Pengertauan Dan Teknologi Seperti Yang Diungkapkan Mas Fatur Tadi Jadi Bukan Kita Baca Tulis Tulis Tangan Dan Sebagainya Kita Pakai Yang Lain Yang Modal Yang Lebih Menarik Kemudian Nah Ini Sesudah Dua Ini Bapak Ibu Trigger Kita Penuhi Proses Kita Damping Barulah Kita Nanti Bisa Puas Karena Mendapatkan Produk Yang Benar-benar Produk Itu Adalah Hasil Dari Bimbingan Kita Sebagai Guru Bahasa Produk Yang Sudah Jadi Nanti Bisa Kita Arahkan Siswa Untuk Menggunakan Media Yang Tepat Karena Tadi Salah Satu Ketakapan Hidup Abad 21 Kan Itu Menggunakan Informasi Dan Media Bapak Ibu Media Yang Bervariasi Dalam Nanti Mengemukakan Ide Kemudian Jangan lupa Memberi Feedback Dan Reward Kepada Siswa Karena Feedback Itu Penting Bagi Siswa Bapak Ibu Karena Kita Sendiripun Kita Tidak Tahu Apakah Hasil Kita Ada Kekurangan Atau Tidak Nah Siswa Itu Akan Sangat Bisa Mengambil Manfaat Dari Feedback Kita Juga Reward Bahwa Apa Yang Kita Sampaikan Kepada Siswa Reward Atau Penghargaan Apapun Kedinya Misalnya Hanya Berupa Wah Excellent Tulisan Kamu Bagus Sekali Itu Sebuah Kalimat 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 Positif Yang Sangat Diperlukan Siswa Dalam Literasi Baik Selanjutnya Selanjutnya Bisa Bagian Praktik Saya Jadi Saya Memang Fokus Untuk Keliterasi Membaca Menulis Kemudian Menuju Literasi Informasi Ya Sebelum Dengan Melibatkan IP Saya Coba Yang Saya Membukakan Bapak Ibu Ada Strategi Strategi Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa Mengadaptasi Atau Bahkan Mengadopsi Mau Diambil Langsung Juga Moga Mau Disesuaikan Dengan Kelas Bapak Ibu Akan Sangat Bagus Yang Pertama Lanjut Pak Selanjutnya Pak Sitanggang Baik Bapak Ibu Ini Strategi Disebut Strategi Double In Talk Mohon Maaf Saya pakai Baca Inggris Saya berubah Inggris Bukan Berarti Apa Apa Jadi Bapak Ibu Nanti Bisa Mengganti Double In Talk Ada Double In Berarti In Ada Dua Bapak Ibu Ini Dapat Digunakan Untuk Membaca Jadi Selain Guru Bahasa Itu Dapat Menerapkan Strategi Ini Jadi Pertama Bapak Ibu Ada Intensive Reading Di Kelas Membaca Terpandu Di Kelas Kalau Misalnya Bapak Ibu Guru Ipa Atau Guru Sejarah Atau Yang Lain Boleh Itu Pembahasan Materi Dulu Di Kelas Kemudian Ada Yang Namanya Selanjutnya Independent Reading Independent Reading Adalah Kehliatan Membaca Di Luar Kelas Jadi Ketika Intensive Reading Itu Bahan Bacaan Guru Yang Memilih Misalnya Begini Saya Akan Membaca Tentang Text Report Dengan Tema Teknologi Di Kelas Saya Akan Membaca Bersama Tentang Drone Karena Drone Ini Sekarang Sudah Sangat Populer Terima Mohon Maaf Ibu Vera Minta Tolong Dimantikan Videonya Dan Ibu Vera Masih Diberikan Waktu 5 Menit Lagi Oke Baik Baik Bu Ya Kemudian Bapak Ibu Ketika Anak Membaca Di Luar Nanti Dia Akan Melaporkan Apa Yang Dibaca Bapak Ibu Kalau Selama Ini Hanya Berbentuk Talk Show Maaf Kalau Selama Ini Berbentuk Presentasi Mungkin Akan Bagus Kalau Ini Kita Ganti Bapak Ibu Dengan Namanya Talk Show Jadi Anak Anak Bisa Merancang Sebuah Talk Show Di mana Salah Satu Akan Menjadi Host Dan Yang Lain Akan Menjadi Presenter Atau Expert Baik Next Slide Slide Selanjutnya Bapak Ibu Pak Sitanggang Baik Kemudian Puisi Bapak Ibu Puisi Ini Bapak Di Di Apa Di Youtube Ya Kalau Selama Ini Kita Menggunakan Puisi Yang Terpulis Di Kertas Cobalah Puisi Multimodal Ini Bapak Ibu Multimodal Itu Kenapa Disebut Multimodal Puisinya Ya Karena Puisinya Itu Ada Gambarnya Bu Kemudian Diiringi Musik Kemudian Tampilannya Juga Tentu Akan Lebih Memikat Ya Selanjutnya Nanti Ini Ujung Pada Akhirnya Siswa Akan Menulis Puisi Seperti Ini Dan Dia Modalitasnya Harus Menyediakan Gambar Yang Sesuai Dengan Puisinya Baik Selanjutnya Pak Kita Enggang Ya Cerita Pendek Bapak Ibu Banyak Sekali Hal Menarik Yang Bisa Kita Manfaatkan Bapak Ibu Ketika Mengajar Saya Menggunakan Platform Pembelajaran TED Ad Jadi TED Ad Ini Adalah Rancangan Pembelajaran Yang Bisa Menyediakan Video Jadi Bapak Ibu Bisa Insert Video Mencari Video Langsung Kemudian Dapat Digali Ceritanya Kemudian Nanti Anak-anak Bisa Menuliskan Ceritanya Selan 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 Ya Ya Ini Karya Siswa Berupa Cerpen Nah Ini Bapak Ibu Ini Untuk Materi Materi Yang Bapak Ibu Bisa Membuat Video Bagaimana Membuat Video Tentang Tips Menghadapi Kulian Selanjutnya Pak Ya Ini Proses Approach Bapak Ibu Jadi Kita Memandu Siswa Dalam Menulis Kita Jampingi Mulai Dari Pre-writing Writing Kemudian Revising Editing Dan Publishing Next Selanjutnya Nah Ini Pre-writing Diawali Dengan Biasa Pak Saya Nonton Video Kemudian Diskusi Dulu Jadi Sebelum Ada Tugas Menulis Kita Beri Trigger Triggernya Melihat Video Kemudian Kita Diskusi Dulu Dalam Kelompok Itu Kemudian Dilanjutkan Dengan Next Slide Baru Sesudah Ini Dia Akan Menulis Dan Menulis Pun Sudah Ada Tahap Bapak Ibu Saya Bantu Dengan Menggunakan Petak Concept Kemudian Siswa Akan Menulis Sesudah Menulis Apa Siswa Melakukan Revisi Editing Revisi Dan Editing Bisa Berpasangan Atau Dengan Guru Dan Pub Revisi Pub Revisi Bisa Menggunakan Google Classroom Atau Yang Lain Kalau Pembelajarannya Melalui Itu Melalui Blog Dan Sebagainya Next Next Baik Bapak Ibu Ini Kumpulan Cerpen Bahasa Inggris Yang Dihasirkan Oleh Siswa Saya Dari Pembelajaran Cerpen Cerpen Bahasa Inggris Awalnya Saya Mengundang Expert Yaitu Ahli Untuk Membagikan Pengalam Namanya Ketika Menulis Dan Itu Anak Anak Sangat Senang Kemudian Anak Anak Mulai Menulis Dengan Pendampingan Tentu Saja Bapak Ibu Dan Menghasilkan Karya Lanjut Ya Selanjutnya Pemintasan Drama Bapak Ibu Ini Siswa Siswi Kaming SMA Satu Serakarta Ini Menyajikan Drama Bahasa Inggris Ini Anak Anak Yang Mengemas Dengan Apa Pendesain Pemintasan Sendiri Tentu Dengan Pendampingan Kita Sebagai Guru Selanjutnya Nah Bapak Ibu Ini Bagian Terakhir Dari Paparan Saya Jangan Lupa Bahwa Guru Adalah Model Yang Terbaik Dalam Literasi Ini Jadi Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Punya Karya Tolong Itu Dishare Kesiswa Sehingga Menjadi Sebuah Spirit Bagi Siswa Untuk Menghasilkan Karya Karyanya Sendiri Dan Akan Beda Jika Kita Ini Punya Karya Dan Tidak Siswa Akan Lebih Trust 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 Itu Lebih Yakin Lebih Pertaya Dengan Kita Kemudian Dia Mau Merapat Dengan Kita Untuk Berkarya Dan Kita Mendampingi Juga Akan Sangat Bersemangat Untuk Itu Selanjutnya Next Slide Nah Bapak Bapak Juga Sampaikan Kepada Siswa Apa Proses Literasi Yang Bapak Ibu Lakukan Selama Ini Dan Bagaimana Literasi Itu Membawa Bapak Ibu Kesebuah Cerita Sukses Misalnya Seperti Ini Ketika Saya Menghadiri Maaf Makalah Saya Itu Masuk Ke Isofa Itu Adalah Seminar Tahunan Di Saya Molek Sekil Itu Bahasa Itu Saya Ceritakan Kesehatan Mereka Bangga Karena Apa Yang Yang Di Dalam Makalah Itu Adalah Mereka Jadi Bagaimana Saya Mengajar Mereka Di Kelas Dan Sebagainya Jadi Mereka Akan Lebih Bersemangat Untuk Selanjutnya Berkarya Kedepan Bahwa Menulis Itu Bisa Membawa Kita Ke Sebuah Cerita Sukses Selanjutnya Selanjutnya Next Slide Ya Bapak Ibu Ini Akhir Cerita Saya Hari Ini Semoga Bermanfaat Jadi Apa Yang Saya Sampaikan Ini Praktik Baik Monggo Silahkan Bisa Diadopsi Atau Diadaptasi Galakkan Literasi Saat Ini Nanti Kita Akan Metik Buah-buah Keterdasan Di masa Datang Terima kasih Ibu Baik Terima kasih Ibu Arni Vera Sinatra Yang telah Memaparkan Materinya Tentang Literasi Menyampaikan Juga Best Practice Ibu Arni Vera Sinatra Yang Berasal Dari SMA Negeri Satu Surakarta Sebelum Kita Kenalah Sumber Berikutnya Untuk Bapak Ibu Peserta Webinar Yang Hebat Silahkan Nanti Untuk Pertanyaan Diketik Di Live Chat Kemudian Untuk Biodata Untuk Biodata Bapak Ibu Nanti Setelah Webinar Selesai Bisa Mengisi Masuk Ke link Yang Sudah Di Ada Di Running Text Jadi Bapak Ibu Bukan Running Text Yang Diklik Melainkan Nanti Setelah Selesai Webinar Bapak Ibu Bisa Memasukkan Linknya Bit.ly Hyperdata 1806 2020 Nanti Silahkan Masuk Dan Mengisi Biodatanya Sekali lagi Silahkan Mengisi Biodata Melalui Link Yang Ada Di Dalam Running Text Bukan Klik Yang Ada Di Running Text Bapak Ibu Hebat Oke Terima Kasih Sekali lagi Ibu Arnie Vera Sinatra Dan Selanjutnya Waktu Akan Kami Berikan Kepada Bapak Poy Aryo Di SMA Negeri 12 Jakarta Silahkan Pak Poy Baik Frau Cek Suara Iya Suaranya Masuk Pak Frau Titik Bagaimana Kabarnya Mas Alhamdulillah Sehat Masuk Ya Terima kasih Ya Sudah Masuk Teman-teman Sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Frau Dan Ke Dan Ke Kita Pak Atas Kesempatan Yang Diberikan Oleh Keeper 40 Tau Wiper Saya Sukai Memang Di Awal Menjejaki Literasi Adalah Hal yang Berkaitan Dengan Membaca Dan Menulis Nah Hari ini Ingin Presentasi Tapi Agar Jaringan Tidak Tenggu Saya Akan Off Di Kamera Maka Saya Akan Muncul Demikian Saya Akan Mulai Baik Dalam Minat Berliterasi Dengan Apa yang Saya Lakukan Di Sekolah Sebagai Best Practice Juga Sebagai Satu Hal Yang Sifatnya Perlakuan Biasa Di Sekolah Kalau Tadi Bu Arni Dan Pak Fatur Memang Mencanakan Literasi Adalah Hal Yang Sangat Perlu Sekali Bukan Saya Lebih Bisa Melaksanakan Literasi Yang Dasar Tetapi Siswa Itu Bisa Merasakan Sampai Dia Kuliah Nanti Sampai Dia Beradaptasi Dengan Lingkungannya Di Masyarakat Baik Bisa Dimulai Bapak Slide Pertama Kita Menggunakan Istilah Mematik Lanjut Bapak Menggunakan Istilah Mematik Keluar Dari Itu Saya Gunakan Kamus Besar Indonesia Ternyata Mematik Di Kamus Besar Indonesia Itu Adalah Menyuk Dengan Jari Tapi Mungkin Mematik Yang Diinginkan Pertemuan Kita Hari Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengajak Bisa Kita Bisa Memberikan Contoh Dan Juga Bisa Mengaplikasikan Apa Yang Kita Inginkan Sebagai Bentuk Literasi Karena Literasi Sendiri Itu Bisa Dikatakan Belajar Secara Luas Baik Dari Manapun Secara Informasi Baik Membaca Menulis Maupun Menghadapi Hari Nah Di posisi Ini Minat Juga Diartikan Oleh KBBI Adalah Kecenderungan Hati Yang Tinggi Terhadap Sesuatu Ada Gairah Dan Ada Keinginan Nah Ini Kita Hubungkan Dengan Pemahaman Materi Kita Hari Ini Lanjut Pak Ya Untuk Slide Selanjutnya Secara Umum Kita Bergerak Di Sekolah Karena Di Sekolah Inilah Kita Bukan Sebuah Pergerakan Yang Sebuah Pergerakan Literasi Sekolah Yang Harus Didukung Oleh Seluruh Warga Seluruh Warga Sekolah Seperti Yang Ada Di Panduan Dan Sebagainya Itu Ada Empat Hal Yang Saya Rangkum Yang Pertama Di Sini Paling Tidak Harus Ada Yang Ngurusin Ada Pengurusnya Atau Ada Koordinatornya Di Sebuah Kegiatan Itu Dan Dia Tidak Bisa Diluar Dari Manajemen Karena Manajemen Ini Sangat Kuat Bantu Contohnya Ketika Kegiatan Membaca 15 Menit Itu Dilakukan Di Kapan Di Jam Pertama Atauk Di Tengah Atau Di Akhir Ini Sudah Pasti Harus Ada Dukungan Dari Bidang Kurikulum Sehingga Pembagian Waktunya Jelas Kemudian Untuk Sudut Baca Sudut Baca Ini Juga Sangat Diperlukan Siapa Yang Mendukungnya Pasti Sarana Dan Prasarana Rak Buku Dan Sebagainya Pasti Hubungannya Dengan Sarana Dan Prasarana Lalu Yang Berkaitan Dengan Festival Literasi Dan Sebagainya Ini Dukungan Dari Seluruh Warga Sekolah Sekarang Kita Menukik Kedalam Hal Yang Khusus Di Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Saya Mengambil Dua Yang Sudah Perlakukan Resensi Buku Non-Fiksi Ini Di Kelas 12 Nanti Ada Alasannya Kenapa Saya Mengambil Itu Kemudian Di Ekstra Kurikuler Saya Menekuni Bagian Pembuatan Majalah Sekolah Yang Awal Menurut saya Itu Sangatlah Mustahil Tapi Ternyata Jika Tidak Jari Ini Alhamdulillah Bisa Mencapai Sudah Isi Baik Lanjut Pak Di Slide Selanjutnya Kita Bisa Melihat Lalu Lalu Siapa Dipatik Saya Pakai istilah Itu Karena Mematik Bisa Jadi Patik Siapa Yang Mau Dicolek Siapa Yang Mau Dicolek Kemudian Siapa Yang Mau Dicolek Sebenarnya Ya Apa yang Mau dipatik Yaitu Kemampuan Literasi Siswa Atau Keinginan Berliterasinya Siswa Kita Kalau Saya Kesehatan Ini Sudah Pendewasaan Mereka Bisa Mengikuti Atau Hal Yang Dipaksakan Baru Mereka Mengikuti Sedikit Menghilang Sedangkan Pada Siapa Yang Mau Mematik Dukung Kepala Sekolah Dukung Oleh Teman Sejajah Dukung Oleh Kita Ambil Saja Istilah Patik Ini Sebagai Noel Ayo Yuk Mari Kita Belajar Berliterasi Mari Kita Tahu Apa Itu Literasi Mari Kita Kembangkan Potensi Kita Di 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 Kita Bisa Melihat Apakah Bapak Ibu Masih Mengingat Tragedi Nol Buku Bawakan Oleh Topik Ismail Silahkan Slide Berikutnya Bapak Halo Bapak Ibu Mengetahui Sastrawan Kita Sampai Hari Ini Beliau Masih Exist Masih Ada Masih Bapak Beliau Ini Adalah Bapak Tau 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 Ismail Beliau Hidup Di Berapa Zaman Dan Beliau Mengkritisi Literasi Kita Dengan Menulis Sebuah Buku Yaitu Tragedi Nol Buku Ini Sebenarnya Penelitian Beliau Yang Sudah Sangat Terkenal Yang Buku 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 Fiksi Maupun Buku Non Fiksi Nah Ini Bisa Kita Men Colek Atau Mematik Peserta Didik Untuk Selesai Membaca Satu Buku Saja Baik itu Buku Sastra Maupun Buku Non Sastra Ya Meskipun Tidak Menutup Kemungkinan Ada Mereka Yang Sudah Membaca Ada Yang Di Rumahnya Sudah Dimotivasi Dengan Purpus Rumah Nah Hal Ini Saya Terbetik Dalam Pemikiran Saya Kalau Orang Sudah Suka Membaca Atau Dimulai Dipaksakan Membaca Maka Dia Akan Ada Kelanjutan Yang Kedua Yang Ketiga Dan Seterusnya Oleh Kering itu Dengan Tragedi Nol Buku Ini Saya Selalu Berpikir Bagaimana Agar Nol Ini Minimal Bisa Jadi Satu Si Siswa Ini Atau Peserta Didik Ini Tiga Tahun Pembelajaran Masa Ia Tidak Ada Satu Buku Yang Tidak Selesaikan Tidak Ada Satu Buku Yang Bisa Dia Bawa Sampai Tidak Ada Satu Buku Yang Bisa Dia Bawa Untuk Selanjutnya Dia Menjukai Nah Dengan Demikian Bagaimana Mencoleknya Kita Lanjutkan Di slide Berikutnya Ini Sudah Saya Tulis Di Rampai GLS Bersama Teman-teman Pegiat Lisi yang Lain Jadi Ini Sebuah Artikel Dan Buku Buku Sebagai Satu Tulisan Yang Memang Sebagai Satu Pasit Menggerak Dalam Berlisasi Nanti Bapak Ibu Bisa Mencarinya Di Google Bunga Rampai GLS Googling Kemudian Ada PDF Jadi Semua Yang Saya Buk Di Bunga Rampai GLS Salah Satunya Penulisnya Saya Dan Teman-teman Sekaligus Se-Indonesia Nah Judul yang Tulis di sana Berkaitan dengan Meresensi buku non-fiksi Dan membuat Majalah sekolah Memang Judul ini Adalah Berkaitan dengan Liter TMA Negeri Pak Boy Jadi Dengan Internetnya Kurang Bagus Audionya Terputus-putus Wah Begitu ya Bu Bagaimana Bu Pak Boy Mendengar Suara Saya Ya Saya Mendengar Mendengar Ini Sekarang Bagaimana Bu Pak Boy Aryo Ya Halo Saya Dengar Ya Sekarang Sudah Bagus Silahkan Dilanjutkan Oke Silahkan Dilanjutkan Bagus Baik Saya Lanjutkan Baik Bapak Ibu Oh Gerogi Juga Saya Menggunakan Wi-Fi Yang Bisa Sampai Selesai Nah Disini Meresensi Buku Non-fiksi Itu Sebenarnya Tidak ada Di KD Mungkin Ada Tetapi Saya Lebih Menukik Kepada Bagaimana Itu Bisa Diujikan Di Kelas 12 Sebagai Ujian Praktik Dan Di SKL Itu Ternyata Ada Menulis Dan Berbicara Menulis Dan Berbicara Dari Awal Bagaimana Langkah-langkahnya Yang Pertama Saya Akan Menginformasikan Kepada Peserta Didik Di Awal Semester 2 Untuk Mengajak Dulu Baca Itu Seperti Apa Lalu GLS Itu Seperti Apa Kita Jelaskan Ke Mereka Karena Mereka Sudah Di Kelas 12 Mereka Diajak Untuk Di Rumah Ada Buku Apa Saja Apakah Anda Sudah Pernah Membeli Buku Sendiri Nah Ini Dia Pertanyaan Ini Sebagian Besar 85% Itu Nyatakan Belum Pernah Beli Buku Selain Buku Mata Pelajaran Karena Buku Mata Pelajaran Kami Pun DKI Tidak Beli Mereka Ada Sebagian Kecil Bahwa Bukunya Itu Update Di rumah Atau Selalu Terbarui Karena Orang Tuanya Memang Suka Nah Disini Saya Bagi Kedua Kedua Bagian Itu Sihkan Buku Terbaru Membawanya Ke Sekolah Kemudian Mencatatkannya Dalam Buku Khusus Di Ada Di Saya Agar Mereka Bisa Tahu Buku Yang Akan Mereka Saya Catat Kemudian Mereka Bisa Melanjutkan Untuk Membaca Bagi Yang Belum Punya Diajaklah Mereka Menabung Untuk Membeli Buku Menabung Untuk Buku Kemudian Dilanjutkan Pada Bulan-bulan Berikutnya Tiga Bulan Lebih Itu Hampir Setengah Semester Itu Mereka Udah Membaca Buku Kemudian Mencoba Untuk Mendiskusikannya Pada Kelompok-kelompok Kecil Nah Buku Ini Bisa Juga Dibaca Di Pada Kegiatan 15 Menit Membaca Nah Disitu Mereka Pahami Strukturnya Kemudian Kita Ajar Apa Resensi Dalam Satu Pertemuan Saja Cukup Dua Jam Pelajaran Apa Itu Resensi Buku Kemudian Apa Di Dalamnya Strukturnya Apa Saja Kemudian Pada Tiga bulan Selanjutnya Menjelang Ujian Praktik Mereka Sudah Menghasilkan Sebuah Reset Buku Syarat Awalnya Buku itu Harus Dibaca Dengan Selesai Nah Kalau Mereka Tidak Membaca Buku Dengan Selesai Maka Pada Kegiatan Praktik Berikutnya Yaitu Berbicara Nanti Penguji Dewan Penguji Yaitu Dua Guru Akan Bertanya Apa Yang Terdapat Dalam Isi Buku Kalau Mereka Tidak Membacanya Dengan Selesai Maka Saya Yakin Mereka Juga Sulit Untuk Menjawabnya Sudah Terbukti Banyak Sekali Bahwa Pada Akhirnya Mereka Mengakui Pak Saya Tidak Baca Selesai Sampai Halaman Sekian Itu Tidak Boleh Jadi Mereka Baca Sampai Selesai Dan Itu Bisa Diakinkan Seperti Yang Mas Fatur Katakan Tadi Ingatan Itu Hal Yang Sangat Penting Ya Ingatan Itu Hal Yang Sangat Penting Orang Orang Yang Membaca Pasti Mengingat Meski Sedikit Yang Dia Ingat Kalau Dia Mau Menghafalnya Ya Berarti Terus Mengulang-ulang Apa yang Dia Baca Itu Kan Teori Dasarnya Seperti Itu Nah Setelah Mereka Mencetak Dalam Bentuk Printout Kita Sama Formatnya Lalu Mereka Akan Mengumpulkan Ketua Kelas Itu Sebuah Kalau Saya Katakan Tidak Portfolio Juga Kompilasi Kumpulan Resensi Buku Non-Fiksi Yang Mereka Bisa Jadikan Sebagai Kenangan Nanti Dan Itu Bisa Juga Jadi Koleksi Kita Di Sekolah Sebagai Koleksi Literasi Baik Lanjut Slide Berikutnya Ini Beberapa Karya Dari Siswa Kita Ada Pen Autobiografi Beberapa Kumpulan Resensi Dan Setiap Tahun Apabila Di Satu Kelas Itu Ada 30 Serta Didik Maka Akan Kalau Autobiografi Dia Akan Terdapat 36 Autobiografi Tapi Ini Autobiografi Terlalu Berat Cukup Resensi Saja Kalau Saya Mengajar 6 Kelas Berarti Ada 6 Kumpulan Resensi Di setiap Tahunnya Yang Buku Terbaru Itu Dengan Buku Terbaru Tapi Selebih Daripada Itu Itu Merasakan Saya Baru Pak Baca Buku Sampai Selesai Karena Apa Karena Ujian Nah Itu Dia Mereka Tertawa Karena Ujian Tapi Setelahnya Saya Juga Sering Berkomunikasi Dengan Para Alumni Yang Sudah Lulus Mereka Masih Punya Kebiasaan Baru Misalkan Awalnya Gak Suka Dengan Buku Gak Suka Ketok Buku Mereka Ketika Kulijar Dengan Kecepatan Membaca Buku Mereka Menyadari Bahwa Menyelesaikan Satu Buku Itu Di Awal Itu Memang Tapi Ketika Buku Buku Yang Lain Mereka Sudah Mulai Menyukainya Berarti Ada Efeknya Memang Saya Belum Survei Langsung Tetapi Paling Tidak Setelah Mereka Selesai Praktik Meresensi Buku Kemudian Mempresentasikannya Di Tanya oleh Gurunya Dengan Demikian Mereka Merasa Wah Itu Berarti Benar Apa Yang Mereka Baca Itu Ada Manfaatnya Dan Benaknya Sampai Kapanpun Silahkan Pak Kita Lanjutkan Ilustrasi Yang Berikutnya Ini Dia Nah Kira-kira Kalau Conceptnya Adalah Ujian Pasti Mereka Akan Bersungguh Sungguh Akan Bersungguh Sungguh Karena Buku Itu Akan Menjadi Teman Mereka Selama Sekian Bulan Yang Harus Dia Baca Ya Yang Harus Dia Baca Kemudian Mereka Akan Lanjut Membuat Catatan Catatan Kecil Karena Mereka Takut Ditanya Pertanyaan Tidak Banyak Hanya Dua Pertanyaan Satu Penguji Satu Satu Penguji Dua Tetapi Kalau Mereka Tidak Bisa Membaca Kita Langsung Remedi Saat Itu Juga Langsung Mereka Suruh Baca Kemudian Dikas Untuk Menjawab Ulang Pada Nomor Berikutnya Nah Di sana Mereka Merasa Yakin Buku Yang Mereka Baca Itu Ada Yang Memang Mudah Pada Akhirnya Ada Juga Yang Mereka Rasakan Sulit Boleh Ibaratnya Karena Ada Curahan Hatinya Ternyata Buku Saya Ini Tidak Mudah Untuk Saya Selesaikan Atau Karena Teorinya Terlalu Banyak Atau Apa Mereka Boleh Berbicara Seperti Itu Dan Memang Ada Buku Buku Yang Mereka Pilih Dan Bukan Umur Mereka Padahal Sudah Di Di Awal Sudah Saya Kata Pilihlah Yang Kalian Sukai Pilihlah Yang Paling Mudah Yang Kalian Sukai Kemudian Kalian Bisa Menikmati Membaca Nah Di posisi Ini Mereka Juga Punya Gengsi Gak Mau Buku Yang Gampang Gampang Akhirnya Setelah Mereka Membaca Sampai Ke Berapa Halaman Mulai Berat Ada Beberapa Yang Seperti Itu Tetapi Berusaha Dengan Keras Untuk Nah Di Presentasi Atau Penjelasan Mereka Akan Mendapatkan Kesempatan Waktu Presentasi Itu 5 Menit Kemudian Diberikan Pertanyaannya Sekitar 5 Menit Sehingga Cukuplah 10 Menit Kurang Dari Itu Tidak Apa-apa Lebih Diusahakan Jangan Karena Kita Menguji Praktik 36 Bisa Malam Kalau Dipaksakan Dan Pertanyaannya Juga Tidak Boleh Yang Memberatkan Siswa Terlalu Berat Karena Bagian Bagian Buku Itu Ada Yang Mudah Ada Yang Sedang Ada Yang Sulit Nah Disini Mereka Akan Menjawab Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Dan Saat Itu Juga Kita Apresiasi Kita Berikan Pujian Terhadap Apa Yang Sudah Mereka Usahakan Baik Dari Presentasinya Jawabannya Sampai Ke Slide Yang Mereka Buat Atau Salindia Yang Mereka Buat Sampai Berusaha Seperti Seorang Sales Buku Untuk Meyakinkan Bahwa Buku Itu Adalah Buku Yang Bagus Meskipun Penjelasan Mereka Juga Harus Real Kalau Mereka Kesulitan Mereka Juga Menjelaskan Itu Sulit Untuk Mereka Nah Ini Ini Menjadi Bagian Penting Ternyata Kakak Kelasnya Nanti Di Bahasa Indonesia Ada Ujian Praktiknya Itu Begitu Padahal Setiap Tahun Saya Variasi Terkadang Resensi Terkadang Apa Tidak Selalu Resensi Tapi Ketika Mereka Di Informasikan Adik Kelasnya Itu Jadi Belajar Oh Ternyata Bisa Menguasai Membaca Satu Buku Harus Bisa Menguasai Meresensi Buku Ini Kan Sebuah Sebuah Matik Yang Lumayan Untuk Untuk Dilanjutkan Ke Generasi Berikutnya Baik Silahkan Untuk Ujian Praktik Saya Rasa Sudah Selesai Jadi Selasananya Sih Kalau Menurut Saya Seru Karena Kita Menggunakannya Kocok Saja Tidak Berurutan Karena Kalau Berurutan Mereka Siap Agak Tegang Yang Urutan Nomor Satu Jadi Urutan Nomor Terakhir Yang Urutan Tengah Bisa Jadi Awal Tetapi Kita Konsisten Tidak Tidak Meninggir Sebelum Kegiatan Selesai Sehingga Mereka Satu Dukung Baik Yang Berikutnya Di Luar Dab Nah Ini Saya Tertarik Dengan Satu Ketan Yaitu Awal Ketan Mading Majalah Dinding Majalah Dinding Ternyata Di Majalah Dinding Ini Tidak Sederhana Yang Saya Bayangkan Dahulu Hanya Tempel Tempel Tulis Tulis Sederhana Tempel Kemudian Selesai Tapi Di tahun Saya Pertama Menjadi Pembina Mading Ini Saya Juga Mendapat Pimpinan Yang Luar Biasa Mungkin Tidak Mengenalnya Itu Bapak Nur Syamsuddin Beliau Itu Memberi Motivasi Kepada Saya Bisa Tidak Membuat Majalah Sekolah Nah Disini Saya Tertantang Kalau Sendiri Yang Membuat Saya Yakin Tidak Bisa Tetapi Saya Ajak Anak-anak Dari Eskul Jurnalistik Ini Atau Eskul Mading Ini Untuk Belajar Ayo Kita Sebenarnya Pakai Apa sih Yang mudah Untuk Membuat Majalah Sekolah Nah Disana Kita Belajar Belajar Akhirnya Kita Menggunakan Program Gambar Ternyata Saya Hanya Menggunakan Photoshop Waktu itu Belum Familiar Namanya Guru Bahasa Indonesia Terus Kalau Photoshop Buat Poster Mungkin Bisa Tapi Photoshop Buat Majalah Bisa Enggak Ya Belajari Bersama Dan Alhamdulillah Di Edisi Satu Kita Bisa Sampai Terbit Dengan Dukungan Bapak Kepala Sekolah Bapak Nur Samsu Di Waktu Itu Nah Disini Selain Post Tadiknya Terbatas Kelas 10 Dan Kelas 11 Dia Juga Saya Alihkan Menjadi Klub Pembaca Jadi Si Peserta Ini Harus Juga Beliki Klub Jadi Selesai Dalam Sebulan Kemudian Kita Diskusikan Sehingga Tidak Bosan Tidak Belahas Tentang Artikel Dan Sebagainya Nah Berarti Si Exkul Ini Sudah Exkul Komplit Kalau Saya Katakan Komplit Pertama Dia Ada Kegiatan Membaca Ada Kegiatan Berbicara Ada Kegiatan Menulis Bagaimana Berbicaranya Ketika Mereka Mewancara Otomatis Mereka Belajar Berbahasa Yang Santun Yang Baik Mewancara Orang Lain Apalagi Wancara Kepada Selain Temannya Yaitu Kepala Sekolah Dan Sebagainya Kemudian Menulis Menulis Karena Setelah Mereka Wancara Harus Ada Tulisan Setelah Mereka Liputan Juga Ada Kelisar Nah Di Bagian Akhir Di Akhir Semester Mereka Harus Mendesain Tata Letak Majalah Nah Jadi Di Tahun Pertama Saja Saya Kewalah Mendesain Itu Masih Beberapa Orang Yang Bisa Tapi Sudah Edisi Kedua Edisi Ketiga Apalagi Sekarang Edisi Keempat Itu Sudah Makin Banyak Mereka Yang Bisa Tinggal Memasukkan Masukkan Saja Nah Jadi Untuk Sebuah Kegiatan Literasi Memproduksi Majalah Sekolah Ini Juga Suatu Hal Yang Menurut Saya Bisa Menjadi Aplikasi Di Waktu Yang Akan Datang Selesai Mereka Sekolah Baik Kita Lanjutkan Bapak Ibu Kita Pertama Mudah-mudahan Suaranya Tetap Tertengar Nah Ini Saya Katakan Berawal Dari Mading Atau Majalah Dinding Kita Punya Satu Rubrik Di Majalah Dinding Itu Yang Sangat Digandrungi Nah Itu Dia Mungkin Yang Yang Saya Katakan Jadi Yang Mereka Baca Itu Hanya Di Pojok Kanan Yang Selalu Kita Tempel Bersama Itu Kalau Enggak Salah Rubriknya Kita Dari Kita Untuk Kita Katanya Jadi Mereka Bisa Nulis Satu Halaman Kecil Yang Dikirim Pesan Untuk Temannya Temannya Yang Dimana Saja Di Kelas Itu Mereka Selalu Penasaran Itu Padahal Itu Satu Kotak Itu Ada Harganya Kalau Tidak Salah Seribu Atau Berapa Untuk Beli Karton Mereka 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 Tetap Ngirim Dan Redaksi Sering Kewalahan Pernah Kita Satu Halaman Besar Itu Isinya Kitkat Semua Entah Pendapatannya Berapa Mereka Satu Halaman Ini Kitkat Semua Isinya Tapi Saya Bilang Gak Bisa Begitu Karena Majalah Kita Harus Terisi Oleh Mading Kita Harus Terisi Oleh Berbagai Hal Tidak Hanya Kitkat Jadi Kitkat Tetap Diberikan Porsinya Yaitu Sekitar 20 Atau 40 Yang Mengirimkan Disitu Dan Itu Bisa Lanjut Ke Edisi Berikutnya Dan Mading Kita Ini Dua Mingguan Bapak Ibu Tidak Seminggu Sekali Kalau Dua Mingguan Siswa Juga Tugas Sebagainya Lanjut Di Slide Berikutnya Nah Di Eskul Jurnalistik Kita Beri nama Itu Lira Eskul Kita Namanya Lira Dari Awal Dari Pendirinya Almarhum Bapak Gun tadi Itu Menyelamakan Lira Dan Tidak Lira Seperti Apa Ternyata Lira Itu Seperti Alat Alat Musik Yang Ada Dawainya Kemudian Slogannya Itu Denting Denting Cipta Karya Siswa Jadi Karya Siswa Itu Harus Mendenting Harus Ada Bunyi Jadi Tidak Sekedar Mading Maka Disitu Akhirnya Saya Belajar Lagi Kami Kebetulan Punya Pelatih Alumni Juga Mantan Wartawan Kemudian Basarnya Sudah Bagus Sekali Sehingga Disitu Saya Juga Mengikuti Hal 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 Yang Berkaitan Dengan Jurnalist Nah Di Jurnalist Kita Ada Kejujuran Bapak Ibu Ada Validitas Tulisan Dan Mereka Ternyata Ternyata Tidak Sekedar Cuplik Cuplik Dari Mana Mana Tapi Harus Betul Betul Itu Tulisan Dari Siapa Ini Kan Ilmiah Sekali Sangat Ilmiah Sehingga Kalau Mereka Diajarkan Tentang Hoks Dan Tidak Ini Pak Ini Ada Tentang Ini Terus Di Bagian Lain Ada Orang Yang Nulis Lagi Berarti Dia Nggak Meng Cuplik Dari Siapa Nah Ini Tidak Tidak Benar Kemudian Kita Ajarkan Juga Teknik Wawancara Kemudian Terakhir Teknik Menulis Artikel Awalnya Sederhana Saja Tentang Kuliner Di Sekolah Kemudian Wawancara Kepala Sekolah Siapa Saja Yang Sekitar Sekolah Sampai Kita Coba Tantang Wawancara Orang Yang Di Luar Sekolah Dan Sebagainya Dan Itu Bagi Mereka Adalah Pengalaman Yang Tidak 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 Beda Sekali Nah Seperti Nah Disini Kita Terus Bergerak Oh Iya Kita Ngumpul Itu Tidak Sekedar Nulis Tapi Bergerak Tidak Bisa Dan Bagainya Baik Kita Lanjut Pak Slide Berikutnya Lalu Apa Pesan Dari Si Majalah Ini Ternyata Kami Bisa Membuat Majalah Dari Kertas Polos Yang Dami Polos Itu Ini Jangan Salah Bapak Ibu Bukan Berarti Majalah Ini Seperti Majalah Majalah Yang Beredar Majalah Kita Cukup Majalah Yang Sangat Sederhana Nanti Bapak Bapak Ibu Bisa Membaca Lagi Di Dalam Buku Yang Sudah Saya Tayangkan Di Awal Tadi Bahwa Majalah Ini Hanya Staples Tengah Saja Ini Bisa Diproduksi Dengan Printer Warni Biasa Boleh Silahkan Atau Kalau Mau Kepercetakan Ya Itu Lebih Bagus Pilihan Kertas Kan Banyak Ada HPS Ada Ada Apa Art Paper Dan Sebagainya Kalau Kita Punya Modal Lebih Besar Maka Bisa Dicetak Dengan Art Kertas Majalah Dan Sebagainya Itu Lebih Menarik Dan Awal Kita Pernah Kewalahan Karena Semua Desainnya Full Color Wow Akhirnya Ya Yang Terjadi Nyetaknya Mahal Akhirnya Kita Siasati Bahwa Di Bagian Dalamnya Bisa Dijadikan Ini Ini Saja Bapak Ibu Yang Saya Sampaikan Untuk Memetik Minat Literasi Kita Mudah Mudah Kami Terpetik Minatnya Tercolek Ini Edisi Kami Yang Sudah Keempat Edisi Keempat Di Slide Berikutnya Awalnya Gambar Gambarnya Suka-suka Mereka Mereka Yang Setting Terima 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 Atas Perhatian Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Poy Aryo Dari SMA Negeri 12 Jakarta Yang telah Memaparkan Materinya Sangat Menginspirasi Sekali Mungkin Banyak Tadi Yang Sudah Dipaparkan Bagaimana Mematik Minat Berliterasi Siswa Nah Untuk Selanjutnya Sebelum Nara sumber Berikutnya Sekali lagi Saya ingatkan Bapak Ibu Peserta Webinar Untuk Menuliskan Di chat Live Live chat Pertanyaan Pertanyaannya Nanti akan Kita bahas Di sesi Diskusi Selanjutnya Kesempatan Saya berikan Kepada Bapak Munawir Untuk Memaparkan Materinya Pak Munawir Apakah Sudah Bergabung Apakah Pak Munawir Sudah Bergabung Tidak Bisa Berarti Hanya Tiga Narasumber Ya Oke Terima Kasih Pada Para Narasumber Yang Sudah Memaparkan Materinya Sepertinya Kita Kita akan Ke Sesi Berikutnya Yaitu Untuk Berdiskusi Tetapi Sebelumnya Sebelum kita Menanggapi Pertanyaan Pertanyaan Tadi ada yang Bertanya Dan Saya juga Tadi sempat Bertanya Pada Pak Paturahim Sesuai dengan Judul Webinar Kita Memantik Minat Berliterasi Tadi Sebenarnya Memantik Kemudian Saya Lihat Dari Paparan Pak Foy Kemudian Ada Paparan Berikutnya Tadi Memantik Kemudian Juga Ada Pertanyaan Dari Peserta Webinar Memantik Atau Memantik Nah Ini Perlu Saya Tanyakan Pada Pak Foy Aryo Sebagai Pakar Bahasa Indonesia Yang Benar Memantik Atau Memantik Apakah Ada Kata Dasar Mantik Atau Hanya Pantik Pak Foy Aryo Silahkan Pak Foy Halo Pak Foy Pak Foy Apakah Bisa Mendengar Suara Saya Pak Foy Pak Foy Pak Foy Di Halo Lebih Dahulu Ya Suaranya Baik Silahkan Pak Diulang Halo Tes Halo Ya Sudah Bagus Baik Ya Memantik Atau Memantik Gitu Ya Ini Makanya Saya Langsung Merujuk Ke Kamus Besar Bahasa Indonesia Tadi Ya Memantik Atau Memantik Nah Kalau Memantik Sendiri Itu Batu Artinya Di kamus Besar Itu Verbum Atau Verb Itu Artinya Menggosokkan Batu Kemudian Yang kedua Artinya Mengadakan Bunyi Dengan Menggesekkan Ibu Jari Itu Kalau Memantik Ya Ini Saya Tidak Pakar Pakar Banget Bu Hanya Lihat Kamu Saja Hanya Lihat Kamu Saja Nah Kalau Memantik Itu Lebih Cocok Kalau Menurut Saya Ya Memantik Memantik Ini Lebih Cocok Karena Menyentuh Dengan Jari Artinya Nyolek Bu Ayah Nyolek Berarti Lebih Lebih Belajar Memantik Gitu Ya Ini Ya Jadi Dasar-dasar Adalah Patik Ya Ya Oke Pak Terima Terima Kasih Pak Jadi Memantik Menyuel Menyuel Menyentuh Dengan Ibu Jari Agar Mau Ikutan Ya Bagus Terima Kasih Pak Jadi Memantik Jadi Judulnya Memantik Memantik Minat Berliterasi Baik Pak Kita Buka Diskusi Kita Pada Sore Hari Ini Semoga Masih Banyak Pertanyaan Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Para Peserta Webinar Sehingga Webinar Kita Semakin Seru Pak Oke Ini Sudah Saya Catat Ada Beberapa Pertanyaan Tadi Di Live Chat Yang Pertama Ini Pak Biasanya Kan Memang Kalau Berliterasi Membaca Buku Misalnya Diberikan Waktu 15 Menit Kadang-kadang Anak Bosan Nah Teknologi Manual Itu Kalah Dengan Maksudnya Literasi Manual Itu Kalah Oleh Teknologi Literasi Teknologi Bagaimana Mengatasi Hal Ini Tadi Ada Pertanyaan Ini Pak Silakan Pak Poi Atau Pak Baturahim Atau Ibu Vera Baik Mungkin Saya Bu Ya Silakan Bu Vera Kegiatan Membaca 15 Menit Ini kan Sebenarnya Memang Fokusnya Tujuannya Itu untuk Pembiasaan Ya Pak Ya Cuma Dalam Apa Yang Saya Hubungkan Dengan Paparan Saya Tadi Karena Memang Generasi Siswa-siswi Kita Ini kan Generasi Multimodal Gitu Ya Jadi Sumber Informasi Atau Teks Yang berupa Printed Printed Material Semacam Di Buku Atau Kertas Atau Yang Lainya Itu Akan Sedikit Membosankan Mungkin Ya Jadi Mungkin Yang Perlu Kita Lakukan Variasi Variasi Jadi Kalau 15 Menit Membaca Kan Semuanya Membaca Sendiri Sendiri Gitu Ya Cobalah Itu Kita Buat Sebagai Projek Misalnya Gitu Ya Pertama Memang Yang Yang dipilih Bahan Bacaan Kan Memang Yang Anak Anak Itu Suka Gitu Ya Kemudian Sesudah Itu Apa Yang Dilakukan Gitu Karena Kalau Membaca Sudah Sudah Membaca Bahkan Ada yang Pura-pura Membaca Itu kan Pengalaman Itu Mesti Ada Kelanjutannya Misalnya Sesudah Membaca Apa Yang Dia Baca Itu Dibuat Kedalam Infografis Dia Membuat Rangkuman Tapi Enggak Rangkuman Tertulis Biasa Nanti Dia Bosen Lagi Jadi Bentuk Pelaporannya Mungkin Dibuat Infografis Dia Bisa Pakai Misalnya Kanva Atau Yang Lainnya Untuk Itu Atau Sebenarnya Ada Media Namanya Digibook Ada Digibook Jadi Digital Book Itu Tidak Berbayar Itu Gratis Itu Setiap Siswa Bisa Punya Satu Digibook Yang Isinya Disitu Bisa Untuk Sebagai Summary Atau Rangkuman Apa yang Dia Baca Jadi Pegiatan 15 menit Membaca Jadi Menarik Karena Tidak Semata Mata Membaca Ketika Sesudah Dia Membaca Dia Akan Sajikan Lagi Apa yang Dia Baca Itu Kedalam Bentuk Lain Misalnya Ke Bentuk Infografis Atau Misalnya Tabelisasi Atau Apalah Nanti Kita Latih Yang Paling Sederhana Atau Dia Sajikan Dalam Bentuk Digibook Itu Nah Mungkin Itu Salah Satu Alternatif Mungkin Bisa Dirancang Kegiatan Kelanjutannya Dari 15 Membaca Itu Jangan Tiap Hari Hanya Membaca 15 Menit Tuktan Nanti Kita Bisa Buat Variasi Atau Satu Membaca Kemudian Ada Kelanjutannya Misalnya Dia Harus Talkso Dia Expert Di Hari Lain 15 Menit Itu Tidak Membaca Tapi Mendengarkan Teman Yang Sudah Membaca Tadi Dia Akan Memaparkan Apa Yang Dia Baca Tapi Dengan Gaya Talkso Kalau Cuma Di Kelas Mungkin Agak Boring Boleh Lah Divideokan Nanti Disajikan Saya Pikir Kita Perlu Memikirkan Ini Variasi Variasi Sehingga Tidak Begitu Begitu Menurut Saya Oke Terima Kasih Bu Vera Jadi Setelah Membaca Itu Harus Ada Kelanjutannya Misalnya Dengan Membuat Video Atau Membuat Sesuatu Yang Lain Yang Tidak Membosankan Tapi Masalahnya Ibu Misalnya Di 15 Menit Pertama Itu Kan Guru Yang Jam Pertama Itu Yang Harus Mengurusi Untuk Literasi Ini 15 Menit Nah Kalau Misalnya Guru Mabel Lain Itu Tidak Apa Namanya Tidak Bisa Mendukung Untuk Kelanjutannya Ini Bagaimana Ibu Nah Ini Sebenarnya Bisa Diarahkan 15 Menit Membacanya Itu Kenapa Tidak Dimanfaatkan Oleh Guru Mabel Tersebut Misalnya Saya Guru Kimia Mengajar Jam Pertama Jangan Paksa Dia Harus Baca Novel Guru Itu Sebenarnya Kalau Dia Punya Kesadaran Dia Bisa Menghadirkan Sebuah Format Kegiatan Membaca Yang Bisa Memperkuat Mata Pelajarannya Bu Misalnya Dia Guru Kimia Taruh Yang Dipaca Itu Cerita Ini Namanya Studi Kasus Mungkin Nanti Suatu Saat Bisa Diterapkan Studi Kasus Kenapa Waktu Di Jepang Itu Terjadi Sebuah Itu Ketika Jepang Keracunan Itu Keracunan Air Raksa Sehingga Mengakibatkan Banyak Sekali Kematian Misalnya Ikannya Terus Orang-orang Juga Ikut Kena Radiasi Itu Itu Hadirkan Bentuknya Cerita Tapi Di Dalamnya Ada Muatan Mapple Ada Kimianya Di Situ Ternyata Radiasi Itu Bahayanya Seperti Itu Ya Iya Dia Bisa Sangat Berbahaya Bagi Kedupan Manusia Jadi Variasi Bahan Bacaan Di 15 Menit Membaca Itu Perlu Dipikirkan Jangan Kalian Baca Baca Buku Sendiri Yang Kalian Suka Yang Suka Dia Bawa Buku Tapi Membaca Mungkin Seperti Itu Bisa Bisa Dimanfaatkan Oleh Guru Mapple Tersebut Untuk Memperkuat Literasi Di Pembelajaran Dia Sendiri Mungkin Seperti Itu Bu Titi Ya Baik Berarti Semua Guru Harus Bisa Kreatif Untuk Mendukung Gerakan Literasi Sekolah Ini Ya Ibu Baik Saya Lanjutkan Ke Pak Poi Ada Pertanyaan Dari Siapa Tadi Lupa Namanya Tadi Bagaimana Teknik Sederhana Dan Mudah Diterima Sebagian Sivitas Sekolah Terhadap Kegiatan Berliterasi Ini Pak Pak Poi Baik Saya Coba Menjawab Ya Bu Tengar Ya Baik Bu Silakan Pak Tadi Pak Siapa Anto Kalau Tidak Salah Ya Kita Sudah Diatur Baik Dalam hal Kita Sudah Diatur Dalam Satu Satu Kesepakatan Bersama Di Awal Literasi Ini Bukan Bukan Kegiatan Satu Orang Saja Ya Literasi Ini Adalah Kegiatan Bersama Di Sekolah Teknik Tidak Tidak Ada Teknik Tapi Paling Tidak Kita Harus Tim SK Lamp Lamp Terbaru Ya Bahwa Kegiatan Ini Harus Ya Intinya Teknik Dalam Menggerakan Memutikan Kepada Sekolah Bahwa Kita Bergerak Di Awal Harus Ada Dicebut Dengan Seperti Sumpah Bersama Bahwa Itu Akan Melakukan Gerakan Literasi Jadi Agak Putus Suaranya Dan itu Dibawa Atau Di Dalam Manejemen Maka Sekolah Itu Halo 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 Suaranya Putus Putus Pak Tes Halo Ya Ya Halo Tes 123 Ya Silahkan Pak Ya Baik Intinya Kita Harus Didukung Oleh Ya Baik Bu Halo Itu Didukung Oleh Teman Dari Udah Sebenarnya Bukan Gerakan Yang Tapi Jadi Tidak Terdekat Ya Terdekat Bahwa Bisa Membuat Profes Sesuai Dengan Apa Bisa Kisah Terdekat Mungkin Videonya Dimatikan Aja Pak Boy Ya Ampoi Ya Silahkan Pak Ya Baik Ya Baik 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 Masih Putus Ya Ya Pada Intinya Bawa Taitu Bisa Harus Ya Masih Putus Putus Pak Ya Pada Intinya Tadi Bahwa Apa Namanya Harus Ada Kerjasama Semua Komponen Sekolah Seperti Itu Ya Pak Ada Tim Jadi Tidak Ada Teknik Tentu Tapi Semua Saling Mendukung Saling Bekerjasama Untuk Dapat Mewujudkan Gerakan Literasi Sekolah Ini Ya Pak Ya Jadi Harus Ada Tim Yang Diakui Oleh Sekolah Kemudian Punya Punya Program Program Jelas Ya Ada Tim Ada Program Yang Jelas Kemudian Juga Ada Kerjasama Yang Baik Untuk Seluruh Komponen Sekolah Demikian Ya Pak Ya Baik Baik Pak Saya Lanjutkan Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Ibu Febrina Damaya Nanti Bagaimana Aktivitas Literasi Yang Sesuai Bagi Murid Di Masa Pandemi Ini Karena Murid Belajar Dari Rumah Jenis Kegiatan Apa Yang Sesuai Selain Membaca 15 Menit Mungkin Apa Baik Terima kasih Bu Ya Silahkan Terima kasih Bu Titi Mungkin Yang Pertama Yang Harus Kita Pahami Dulu Ada Tahapan Sebelum Budaya Itu Terbentuk Sebelum Budaya Itu Terbentuk Karakter Individunya Harus Terbentuk Dulu Sebelum Budaya Literasi Itu Ada Di Sekolah Karakter Siswa Karakter Gurunya Bahkan Itu Harus Terbentuk Dulu Karakter Apa Karakter Berliterasinya Terbentuk Dulu Hingga Nanti Sampai Membentuk Budaya Bagaimana Membentuk Karakter Itu Tidak Hanya Di Sekolah Tidak Hanya Di Sekolah Tadi Sampaikan Pak Poy Bu Vera Ini Aktivitas Sekolah Semua Jadi Tidak Hanya Di Sekolah Tetapi Di Rumah Pun Aktivitas Itu Harus Terbentuk Terlebih Di Masa Pandemi Ini Dimana Memang Siswa Sedang Berada Di Rumah Tidak 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 selamanya, perlu bahan bacaan bahkan kita harus menuangkan apa yang sudah kita baca, kita ingat selama sebelum pandemi untuk dituangkan dalam tulisan ini literasi nah, cara lain apa? cara lain dengan cara public speaking dengan cara bukan hanya menulis bukan hanya membaca, tapi dengan mengkomunikasikan itu kalau istilah sekarang itu public speaking bagaimana di rumah, ini kita berbicara di rumah kalau di sekolah sudah, lahannya medannya memang itu di rumah bagaimana polanya? bisa saja, apalagi ini musim berada di rumah, ketika kita lihat mungkin guru bisa saja memberikan tugas tugasnya adalah tolong kamu tonton sampai habis film atau acara di televisi yang paling kamu sukai hari, tiap hari selama satu bulan ini tidak pernah lepas tidak kamu tonton gitu ya ini kan tidak perlu buku medianya bukan buku bukan teks tetapi medianya video atau televisi yang ditonton nah, ketika televisi itu ditonton feedbacknya seperti apa? feedbacknya kita meminta kepada orang tua agar anak ini mengungkapkan dalam bahasa lisan gitu ya mengungkapkan dalam bahasa lisan apa yang ia baca dari video itu gitu ya dalam tanda petik membaca isi video membaca isi tayangan televisi kemudian dia ungkapkan dalam dengan teknik public speaking dengan teknik dia bercerita gitu ya menceritakan sendiri bahwa bla 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 gitu ya bahwa ya seperti dia layaknya di depan kelas jadi halo teman-teman semua atau dengan gaya kekinian boleh halo teman-teman semua tadi barusan saya menonton sebuah tayangan televisi acara Ipin Upin judulnya bla 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 misalnya Ipin Upin ini bla 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 diceritakannya detail gitu ya dia mampu menceritakan menceritakan secara detail mampu mengemas dengan bahasanya sendiri menceritakan dengan detail runtutannya itu udah bagus apalagi ketika dia mampu menceritakan itu dengan bahasa dia sendiri ini literasi juga gitu loh jadi sekali lagi yang namanya literasi itu bukan membaca saja tetapi disana ada yang saya sampaikan tadi disana ada menulis itu juga literasi tadi sudah dikasih contoh sama dengan Bu Vera dengan Pak Foy tapi yang tidak kalah penting itu ada juga yang namanya public speakingnya komunikasi makanya di dalam kecakepan abad 21 itu ada 4C juga disitu communication gitu ya hubungannya komunikasi ini kemana ya keliterasi juga orang mampu berkomunikasi bahkan di suatu kesempatan saya pernah diskusi dengan para petinggi perusahaan IT raksasa dunia itu di Singapura bahkan kemarin di US saya katakan apa sih tolak ukurnya sekarang untuk bisa diterima bekerja di sini apa modalnya saya tanya apa Bapak Alumni Harvard itu oh no sekarang kita tidak menggunakan itu lagi yang kita cari ijazah itu iya tapi nomor sekian tapi kompetensi apa kompetensinya ya sesuai yang kita butuhkan terus apalagi ya yang kami cari adalah kemampuan bekerja sama di dalam tim terus apalagi kemampuan bekerja secara individu terus apalagi muncullah di sana kemampuan untuk mengkomunikasikan itu perlu skill public speaking di sana kenapa karena individu itu sekaligus mereka sebagai marketing dari perusahaan nah marketing dari perusahaan apalagi kalau itu perusahaan berbentuk wujud barang itu mungkin lebih mudah tetapi kalau dia harus memasarkan perusahaan dalam bentuk jasa sekolah ini kan memasarkan bentuk yang dipasarkan adalah jasa jasa pendidikan nah kemampuan untuk mengolah kata kemampuan untuk negosiasi ini kan kemampuan komunikasi semua itu tidak bisa dibentuk seketika itu harus dibentuk karakternya sampai menjadi budaya dia di sekolah itu nah membentuk karakter ini perlu waktu contohnya makanya pelajaran bahasa Indonesia pelajaran bahasa Inggris bahkan semua mata pelajaran ada kesempatan dimana siswa itu diberikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya memaparkan tujuannya bukan sekedar menyajikan teori bla bla ini hasil ini tidak lebih jauh dari itu sebenarnya untuk membantu kemampuan berkomunikasi melatih mereka untuk public speaking membuat jam terbang mereka berbicara di depan publik itu semakin banyak semakin sering orang berbicara di depan publik maka dia semakin terlihat smartnya kenapa saya sampaikan seperti itu artinya apa dia punya modal segudang literasi segudang bahan bacaan segudang hapalan yang ada di belakangnya kalau tidak memiliki itu contoh saja saya tampil semacam ini saya tidak punya bahan bacaan tidak punya sesuatu yang saya ingat saya hapal terus saya mau ngomong apa sekarang disini gak bisa makanya perlu dilatih itu dilatih di sekolah dilatih di rumah nah di rumah sekarang pandemi gimana televisi ada radio ada anak coba ini ada siaran radio tentang ini coba kamu dengarkan nanti setelah ini selesai satu jam kemudian tolong kamu ceritakan kepada kepada ayah ini isinya apa TV ini dia cari yang dia senang karena perlu diingat ada penelitian di tahun 2012 kemarin hasil penelitian itu mengatakan memaksa pembiasaan 15 menit 10 menit atau apapun itu namanya dengan kata pemaksaan 15 menit membaca itu bisa mereduksi tujuan dari membaca itu sendiri ada penelitiannya di tulisan saya itu ada di apa di saya itu ada ada hasilnya nah caranya ya memang seperti cerita karbuvera tadi ya banyak cara jadi jangan mau nonton itu saja dipaksa ini baca bawa buku misalnya di sekolah tidak banyak cara saya pikir itu Bu Titi baik jadi intinya yang pertama karakter berliterasi dari siswa maupun guru itu harus terbentuk kemudian agar bisa terbentuknya budaya berliterasi dan untuk berliterasi itu tidak hanya membaca dan bisa tidak hanya membaca buku maksudnya bisa melalui video TV atau mungkin film atau bisa juga lagu kemudian yang paling penting adalah public speaking apa yang sudah didapat kemudian disampaikan dikomunikasikan itu yang paling penting ya oke pertanyaan berikutnya disini ada tadi ada pertanyaan menulis dari dalam bahasa Inggris sudah bisa dikatakan sudah menggunakan konsep literasi apakah ini sudah menggunakan konsep literasi pertanyaan bisa dijawab oleh Ibu Fera silakan Ibu Fera menulis dari dalam bahasa Inggris apakah ini sudah bisa dikatakan menggunakan konsep literasi Ibu Fera di unmute terlebih dahulu Ibu Fera terima kasih Ibu mau menulis diary itu bagus jadi kita bisa melatih untuk mengekspresikan dirinya cuma perlu dicadar disini bahwa tidak semua siswa itu mau menuliskan diary dengan dengan tanda petik itu karena memang dia itu sifatnya introvert gitu ya Bu jadi kalaupun siswa itu memang tidak berkenan ya jangan gitu artinya anak-anak kamu harus menulis diary selama tujuh hari bayangkan kalau memang dia itu siswa yang sangat tertutup ya kemudian dia memang mengalami hal-hal yang mungkin dalam tanda petik apa ya dia tidak mau menceritakan itu misalnya ya kita harus menghargai itu karena memang tidak ada sebaiknya tidak ada pemaksaan dalam hal ini gitu kemudian yang lainnya mungkin yang akan terjadi kalau itu merupakan sebuah paksaan menulis dia punya pura-pura menulis saja Bu jadi nulis apa aja lah gitu nah itu kan tidak sesuai dengan esensi ya esensinya tadi kan saya kan tadi memang menyarankan bahwa topik-topik yang kita angkat dalam literasi itu dihubungkan dengan kehidupan nyata peserta didik jadi ada keterlibatan dia secara emosional untuk masuk dalam sebuah proses literasi itu gitu nah untuk siswa-siswa yang dalam tanda petik ini Ibu kita tidak usah memaksakan dia harus menulis diary enggak jadi kita alihkan saja mengenai ceritakan satu hal yang kamu lakukan kemarin kan intinya sama dengan diary kan cuma kalau diary itu kan ada ekspresi perasaannya itu nah itu nanti bisa di apa ya didesain oleh guru karena dia juga mempertimbangkan guru yang tahu tentang karakter siswa atau sifat-sifat siswa itu jadi itu Bu jawabannya Bu Titi baik Bu Arnie Bu Arnie Vera jadi kita tidak boleh memaksakan untuk anak menceritakan diary-nya tapi mungkin satu kegiatan dalam satu hari bisa diceritakan bisa di komunikasikan baik Ibu kemudian ada pertanyaan dari Ibu Ellen Cynthia Dewi ini saya jadi terkenal ini Bu Ellen untuk gerakan literasi sekolah sejak tahun 2016 tetapi hasil PISA di tahun 2018 adalah yang terendah apa penyebab utama sehingga tidak berbanding lurus gerakan literasi sekolah dengan hasil PISA mungkin Pak Fatur atau Silahkan Pak Fatur atau Pak Foy Pak Foy dulu mungkin silahkan Pak Foy Pak Foy bisa mendengar suara saya Pak Foy ya ya silahkan Pak pertanyaan dari Ibu Ellen Cynthia Dewi agak bermasalah dengan audionya Pak atau dengan jaringan internetnya silahkan Pak terputus-putus Pak dulu ikut PISA terputus-putus Pak Pak Foy saya tidak bisa mendengar suara Bapak dengan jelas Pak Foy Pak Foy Arya atau mungkin Pak Fatur terlebih dahulu tidak baik halo halo tes tes 123 silahkan Pak Foy atau Pak Foy yang akan menanggapi pertanyaan Ibu Ellen oke deh saya dulu ya baik ya silahkan terima kasih Bu pertanyaannya kenapa gitu ya hasil GLS sudah kita jalankan sejak 2016 hasil PISA 2018 malah semakin turun gitu katanya perlu kita perlu kita ini nggak bisa nggak bisa dibandingkan apalagi alat ukur sama saja tetapi konteks ininya berbeda juga akan sulit untuk membandingkan sambil contoh sama-sama timbangan yang satu timbangan emas yang satu timbangan berat badan sama timbangannya tetapi kalau timbangan emas untuk mengukur berat badan timbangan berat badan untuk mengukur emas kan nggak bisa jadi alat ukurnya harus tepat nah PISA ini dia mengukurkan literasi numerasi gitu kan science juga nah ini di literasi tampaknya memang rendah gitu ya karena kita juga belum bisa membandingkan kita mengukur literasi GLS pakai apa nggak ada yang ada ini baru berakannya yang ada ini kalau kita asumsikan ini sebuah proses pembelajaran kita baru mengajarkan belum mengukur hasil dari belajar nah di 2020 ini rencananya rencananya kita akan mengadakan yang namanya AKM assessment competency minimum nah assessment competency minimum ini karakteristiknya mirip dengan PISA kalau Indonesia itu ada aksi mirip dengan aksi yang diukur juga sama nanti nah ketika nanti hasil dari AKM ini sudah keluar kita baru bisa membandingkan meskipun tidak apple to apple tapi minimal mendekati itulah ya sudah minimal mendekati itu jadi kalau ditanya kenapa ya memang kita tidak bisa mengukur karena yang satu belum ada hasilnya walaupun sudah sekian tahun tapi belum pernah kita buat evaluasi tapi secara kasat mata memang kita bisa melihat bahwa kemampuan literasi ini ada data data internasional yang menyatakan bahwa memang kemampuan literasi siswa-siswa Indonesia memang rendah kenapa ya karena proses pembelajarannya juga belum mengadaptasi model metode dan pendekatan pendekatan yang memang bisa merangsang untuk literasi itu muncul merangsang contoh sederhana saja berapa banyak sih siswa kita yang memiliki kemampuan menulis yang bagus berapa banyak sih siswa kita yang punya kemampuan public speaking yang bagus komunikator yang bagus berapa banyak sih siswa kita yang mampu menjadi pendengar yang bagus ini jelas sekali terlihat berbeda dengan beberapa negara tetangga kita nah memang ini PR terbesar kita makanya gerakan literasi mau itu sekolah mau itu nasional mau ada gerakan literasi atau tidak suka atau tidak suka yang saya katakan tadi framework 21st century learning menuntut adanya literasi digital yang disampaikan oleh kementerian atau kalau saya lebih senang menyebutnya literasi informasi literasi ICT literasi media ada financial literacy dan literasi yang ada itu termasuk dengan komponen-komponen pembentuk bangunan dari framework itu secara bersamaan jadi tidak berdiri sendiri literasi tidak berdiri sendiri 4C tidak berdiri sendiri jangan sampai dulu pernah ada kegiatan jadi maksud saya jangan ini muncul hanya karena ada block grantnya gitu ya jangan ini munculnya ya sesekali kita muncul dari bawah tidak abaikan itu block grant karena ini karena didorong oleh block grant lalu ada kegiatannya nah ini ini yang menjadi masalah itu tadi saya katakan kita belum sampai membentuk budaya sekolah jangankan membentuk budaya sekolah membentuk karakter individu siswa saja belum PR kita masih banyak belum lagi kalau kita bersinggungan di rumah tadi yang saya kampaikan bagaimana membelajarkan siswa di rumah literasi bisa enggak ya bisa bahkan kita tadi banyak berasumsi ya literasi itu membaca ini tidak bisa dipungkiri banyak masih kita berasumsi yang namanya literasi itu membaca padahal tidak sekedar itu mungkin itu Bu Titi ya baik Pak Fatur pada intinya tadi mengapa gerakan literasi sekolah tidak berbanding urus dengan hasil visa karena alat ukurnya berbeda kalau gerakan literasi sekolah itu bisa dikatakan baru mengajar belum mengukur ya Pak ya baik Pak untuk pertanyaan berikutnya apakah masih ada saya lihat terlebih dahulu Pak ini masih ada bagaimana cara meningkatkan motivasi minat baca untuk peserta didik yang keseharianya banyak membantu pekerjaan orang tua atau orang lain jadi mungkin tidak banyak waktu untuk berliterasi nah bagaimana caranya Ibu Arni Vera atau Bapak Voi Aryo ya Ibu Arni silahkan Bu Titi tadi memang di pembahasan tanya-jawab sebelumnya kan sudah muncul mulai ini ya karena keadaan siswa kita kan beragam ya jadi literasi tetap harapannya tetap berlangsung selama pandemi ini mungkin karena keadaan jadi bentuknya yang kita variasi gitu ya Mas Fatur tadi tepat sekali karena kita anak-anak di rumah itu kita bisa minta dia memanfaatkan teknologi untuk belajar public speaking misalnya atau melaporkan hal-hal yang lain nah sekarang kalau ini minat bacanya minat baca tadi yang ditanyakan ya bagaimana menumbuhkan minat baca pada siswa yang membantu orang tua ya ya betul sekali ya tentu dia sibuk membantu orang tua ya misalnya mengurus rumah atau mungkin membantu pekerjaan orang tua ya ada yang mungkin ke ladang atau ke sawah dan sebagainya nah ini mungkin kalau memang tersedia media sosial ya jadi ada penghubung dari guru ke siswa saya usul mungkin guru bisa mengirimkan sesuatu yang bisa dibaca siswa jangan panjang-panjang sedikit saja ibu misalnya lewat lewat WA ya atau apa dia bisa mengirim bacaan bacaan-bacaan yang mungkin tidak tidak terlalu berat juga tapi kontekstual misalnya tentang pandemi ini atau mungkin tentang life skill apa yang bisa dikembangkan siswa dari membaca sedikit itu ibu kan tadi siswa itu mungkin waktunya tidak ada ya karena sibuk dia bisa membaca walaupun sedikit kemudian bolehlah siswa itu memberi komentar jadi dia akan memberi komentar balik kepada kepada gurunya bisa lewat WA juga atau gurunya bisa memicu dengan pertanyaan apakah setuju dengan apa yang ibu tulis tersebut gitu sehingga dia walaupun sedikit itu tetap ada membaca kemudian dia bisa memberi komentar berarti kan dia sudah ada proses untuk memproses informasi tersebut membaca kemudian dia akan ya tadi pengendapan terhadap dirinya kemudian dia membentuk opini terhadap apa yang dikemukakan gurunya nah tanggapan itu saya usul tidak harus diketik lah tanggapannya bisa live ya lewat video atau dikirim lewat pesan suara itu sudah cukup untuk mengajak siswa itu berliterasi walaupun sebentar bu dalam masa pandemi ini apa saja lah bisa kita buat kegiatan-kegiatan yang menarik atau kebetulan dulu saya pernah ikut ini ya workshop untuk extensive reading ya sebenarnya bentuk pelaporan dari apa yang kita baca itu bisa macam-macam bisa tadi lewat video atau apa atau bisa berwujud gambar bu jadi misalnya ketika saya membaca tentang apa ya superhero superhero ya nah saya akan merangkum apa yang saya baca itu dalam bentuk gambar gitu mungkin ada gambar superhero kemudian ada apa yang mewakili cerita yang ia baca nah gambar itu cukup satu lembar itu bisa dikirim balik ke gurunya sebagai sebuah bentuk respon nah respon-respon ini akan mengakomodir siswa yang gaya-gaya belajarnya memang gak dia gak suka menulis gitu mungkin dia suka menggambar mungkin dia suka dengan model audio silahkan itu jadi tetap bisa kita beri tugas membaca walaupun sedikit mungkin lewat WA atau apa kemudian dia siswa bisa memberi komentar atau opini terima kasih terima kasih Bu Arni Vera jadi untuk siswa yang hanya punya waktu belajar atau berliterasi sedikit bisa diberikan bacaan yang sederhana kemudian bisa tugasnya dikirimkan bisa berupa video bisa berupa mungkin apa namanya pesan audio gambar dan sebagainya yang penting anak tetap berliterasi baik terima kasih ada pertanyaan lagi dari Ibu Neni Nuraini bagaimanakah kebiasaan seluruh siswa dan guru berdoa dan bersolawat di lapangan pada pagi hari sebelum masuk kelas apakah termasuk literasi silahkan Pak Pak Tur gimana Bu bagaimana kebiasaan seluruh siswa dan guru berdoa dan bersolawat di lapangan pagi pagi hari sebelum masuk kelas apakah termasuk literasi ini pertanyaannya oke ini pertanyaan mungkin sama dengan yang ini dengan Pak Nova ya membaca just ama di ya intinya membaca ya kalau pertanyaannya sederhana apa ini masuk literasi ya masuk namanya juga kan komponennya tadi banyak yang saya yang saya sampaikan tadi kan komponennya banyak apa masuk literasi ya masuk cuma pertanyaan berikutnya sampai sejauh mana ini bisa membentuk karakter sampai sejauh mana ini bisa membentuk budaya sekolah berliterasinya sampai sejauh mana ini juga bisa sampai di rumah tetap dilakukan itu kan jadi tanda tanya besar karena tentu ketika itu sudah membentuk karakter sudah membentuk budaya tidak mesti di sekolah dan tidak mesti dijadwalkan juga ini kan dalam tahapan belajar sebenarnya kenapa dijadwalkan 10 menit 10 menit 10 menit 15 menit 20 menit bahkan ada beberapa negara itu bukan 10 menit 15 menit 1 jam itu ya ada yang mengadakan 1 jam untuk membaca itu nah tetapi ini hanya di awal mestinya hanya di awal kalau sekolah terus mengadakan literasi 15 menit tahun ini 15 menit tahun depan 15 menit lagi tahun depannya 15 menit tidak ada ini kasar saya apa sih ya ini gagal karena program ini kan tujuannya untuk membentuk karakter siswa untuk membentuk budaya kalau inilah terus dilakukan tapi dengan penuh paksaan tadi cobalah sekali-sekali yang sudah melaksanakannya kan dari 2016 nih ini sekarang 2024 24 tahun coba dibiarkan satu hari saja tidak di apa namanya tidak di pressure tidak disuruh tidak di misalnya tiap hari Senin atau hari Selasa ya sekolah menjadwalkan misalnya tiap hari Selasa kita lihat 15 menit pertama nggak disuruh itu terjadi nggak literasinya kalau belum terjadi maka bisa dikatakan budaya yang coba dibangun karakter yang coba dibangun selama sekian tahun ini bisa dikatakan gagal sederhananya seperti itu ya jadi yang terpenting adalah terbentuknya budaya literasi tidak hanya kegiatan yang merupakan paksaan ya Pak Fatur ya jadi akan tumbuh budaya literasi itu dalam diri siswa tidak hanya di sekolah dimanapun akan suka untuk berliterasi seperti itu ya Pak Fatur ya ada tambahan Ibu Karni Vera ya ada tambahan saya ada ada Mbak Ibu silakan tidak apa-apa jadi menanggapi Mas Fatur tadi saya sepakat bahwa yang perlu jadi catatan besar itu begini bahwa literasi itu bukan cuma tugas guru bahasa itu loh jadi mohon teman-teman guru penggerak itu semua mapel itu bertanggung jawab artinya kita bisa berkontribusilah kalau jangan bertanggung jawab kita bisa berkontribusi untuk membangun budaya ini jadi ketika pelajaran matematika bolehlah menyisip sebentar untuk membaca apa ya misalnya kasus-kasus matematik dalam kehidupan sehari-hari atau membaca tabel atau membaca infografis yang disitu itu menyediakan angka atau dan lainnya itu juga termasuk dari bagian literasi karena ke depan kita kan akan menggunakan AKM AKM itu kan sangat jelas bahwa disitu ada integrasi mapel jadi keterampilan untuk memproses informasi tolong ini dibangun oleh semua mapel bukan hanya guru bahasa saja guru bahasa itu perannya penting tadi ya untuk membangun dasar dasar literasi misalnya kemampuan membaca menulis dan sebagainya kemudian ini guru-guru mapel lain itu mestinya juga memikirkan bentuk literasi apa ya yang yang saya terapkan di pembelajaran jadi bukan berhenti di RPP maksud saya itu bu nah itulah mungkin juga karena skor pisah kita itu belum bisa meningkat karena itu bagaimana teman-teman itu dari semua mapel itu kita bersama-sama untuk mengawal ini kalau enggak nanti bagaimana ini masa depan kita ini anak-anak kita udah enggak mau membaca kemudian otomatis kalau enggak mau membaca dia konten ilmu apapun dia enggak ada enggak punya bagaimana dia mau menguasai teknologi bagaimana dia bisa menjadi seorang seorang inovator seorang pencipta pencipta lapangan kerja dan sebagainya nah mohon ini mungkin teman-teman yang masih ada di channel ini ini bisa menjadi ya minimal sebuah awareness lah sebuah kesadaran baru untuk bagaimana bisa menyisipkan kegiatan literasi dalam mata pelajaran mata pelajaran di luar mapel bahasa itu ibu titik yang cantik marah dari ibu arni jadi tidak hanya guru mapel bahasa Indonesia yang punya kewajiban tapi seluruh mata pelajaran yang lain harus bekerja sama agar tumbuh budaya berliterasi baik ada pertanyaan untuk Pak Foy sebenarnya tahapan literasi untuk anak SMA yang harus dimiliki anak itu sampai pada tahapan apa Pak Foy Pak Foy Pak Foy tidak bisa mendengar suara saya halo Pak Foy Pak Foy Pak Foy Pak Foy Pak Foy sepertinya tidak bisa mendengar suara saya Pak Foy mungkin Pak Foy atau ya ya baik ini pertanyaan ke saya saja ibu ya kalau tadi pertanyaan ke Pak Foy bagaimana langkah nanti mudah-mudahan bisa menjawab di closing teman beliau gimana cara menumbuhkan budaya literasi kepada siswa yang memang minat literasinya sangat kurang ini harus dianalisis dulu minat literasinya itu yang mananya yang kurang saya sampaikan tadi membaca bisa menulis bisa bentuknya pun macam-macam berbicara bisa sisi mananya yang kurang ini jadi pertanyaan makanya evaluasinya sekolah mestinya melakukan evaluasi kalau memang dikatakan budaya itu berhasil ya dicek keberhasilan sampai sejauh mana kalau memang kurang kurangnya dimana kalau kita tidak tahu kurangnya dimana bagaimana kita bisa melakukan treatment terhadap kekurangan tersebut prinsipnya gini kalau memang siswa memang ada yang tidak punya passion dalam membaca passion bukan membaca ada yang memang tidak gemar membaca tetapi kemampuan selalu bisa memberikan argumentasi yang bagus ketika diajak berdiskusi artinya kemampuan literasi dalam hal bahasa saya public speaking kemampuan berbicaranya bagus artinya literasinya bagus cuma literasi tulisnya yang lemah membacanya yang kurang mungkin literasi tulisnya juga akan bagus nah ini yang didorong yang kurang biarkan saja yang sisi lebihnya yang diangkat saya pikir masa siswa diantara tiga ini membaca menulis minimal tiga itulah kemudian berbicara masa dia lemah semua di tiga ini minimal kalau ada yang lemah jangan yang lemahnya yang diangkat sisi yang dia unggulnya diangkat itu ditonjolkan oh dia gak biasa menulis ya sudah ngomong aja suruh coba kamu berisi seperti tadi ada pertanyaan gimana ketika sibuk menemani orang tua di sawah misalnya ya suruh dia latihan apa orator mungkin di tengah sawah di hamparan sawah itu hei apa sawah-sawah yang hijau anda bla 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 seperti itu gitu ya nah ini ini kan bisa gitu loh banyak cara saya pikir itu bu apa bu titik mungkin memang sangat menarik tapi kayaknya waktu kita juga sudah semakin tipis mungkin closing statement bu apa bu titik makasih baik terima kasih Pak Badur waktunya sudah mau habis jadi closing statement dari yang pertama Pak 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 Boy belum masuk Ibu Arni Fera Sinatra silahkan Ibu untuk closing statement baik Bapak Ibu penggerak literasi itu memang mungkin nampaknya begitu-begitu aja ya tapi yakinlah apa yang kita lakukan dalam beli literasi itu sebenarnya punya manfaat yang luar biasa Bagi masa depan bangsa dan negara Makanya galakkan literasi ini semampu kita Baik itu kita sebagai pengampu kebijakan di sekolah Ataupun kita ini sebagai guru Kita mempunyai sebuah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini Tentu akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara Galakkan literasi saat ini dan petiklah buah-buah kecerdasan nanti di masa depan Terima kasih Baik terima kasih Bu Anifera Untuk Pak Faturahim silakan closing statement Mungkin Pak Foy dulu Silakan Pak Foy untuk closing statement Pak Silakan waktu ini sudah hampir habis Ya baik Kalau menurut saya literasi itu adalah Kita kita sendiri yang bisa merasakannya Dan itu untuk mengingatkan banyak orang untuk berliterasi Kita mulai dari diri kita dulu Dan nanti lingkungan dengan sendirinya akan mengikuti Ya lingkungan itu perlu diajak Bisa dikatakan perlu dicolek lah untuk berliterasi bersama Tapi tidak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak didukung oleh seluruh jajaran Terutama pimpinan kemudian terutama siswa kita yang bisa diajak bersama untuk Saya rasa seperti itu Terima kasih Terima kasih Pak Foy Ario Untuk Pak Faturahim silakan closing statement Ya baik terima kasih Ya baik terima kasih Menarik sekali diskusi kita kali ini Luar biasa Saya hanya ingin mengingatkan Bahwa literasi itu bukan hanya membaca Ya sekali lagi literasi itu bukan hanya membaca Banyak hal yang kita bisa lakukan dan itu sudah kita diskusikan semua tadi Dalam perkembangan diskusi Yang coba kita mulai sekarang Ini membaca sudah sering kita lakukan Coba mulai digalakkan menulisnya lagi Digalakkan menulisnya mungkin melalui karya tulis ilmiah Melalui blog Vlog mungkin dan seterusnya Nah kemudian berusaha juga Maju dari sisi yang lain Ya ini dari sisi Berbicaranya Karena sekali lagi Sangat penting kemampuan berbicara ini Itu diawali dengan Literasi dasarnya Membacanya Ketika ini Modal ini bisa dimiliki oleh peserta didik Bahkan guru sekalipun Sudah memiliki kemampuan menulisnya luar biasa Sudah banyak tulisannya di mana-mana Beredar Bukunya sudah banyak Tentu nanti akan menginspirasi peserta didiknya Ketika gurunya seperti saat ini tampil di mana-mana Jam terbangnya sudah sangat tinggi Gurunya sudah sangat mahir Terbiasa tampil di depan publik Siswanya juga akan terinspirasi Saya pikir itu Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu peserta webinar Bahwa literasi yang kita lakukan itu sangat bermanfaat Akan bermanfaat bagi bangsa dan negara Kemudian literasi itu adalah kita Jadi harus dipulai dari kita Dan literasi tidak hanya atau bukan hanya membaca Tapi juga menulis Dan harus bisa dikomunikasikan atau berbicara Bapak-Ibu peserta webinar Sepertinya waktu kita sudah di ujung Dan terima kasih atas partisipasi Dan perhatian dari Bapak-Ibu semua Jangan lupa untuk mengisi Form view data melalui link yang tadi sudah ditayangkan Sekali lagi terima kasih Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu saya kembalikan Bapak-Ibu panggang Silahkan Oke baik Terima kasih Bapak-Ibu moderator Pembicara Selama kurang lebih Berapa 3 jam kita sudah membahas Banyak hal terkait dengan literasi Kalau boleh memang secara singkat kita simpulkan Memang dengan pembelajaran yang syarat dengan literasi Akan menguatkan budi pekerti Dan juga bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis Tingkat tinggi pada anak-anak kita Sehingga akhirnya bisa meningkatkan kompetensi kita di masa depan Lingkungan yang memiliki budaya literasi yang baik Akan mendorong seluruh pihak Sehingga dia nanti bisa meningkatkan tingkat literasinya Guru menjadi model yang sangat penting Dalam mengembangkan lingkungan sekolah Dan membentuk siswa yang literat Dalam situasi pandemik sekarang ini Hendaknya kita setiap pendidik juga mengembangkan Kemampuan literasi anak dalam belajar mandiri Dengan memberikan informasi bahan-bahan bacaan yang mendorong dan Memotivasi anak-anak kita dalam mengembangkan kecakapan hidupnya Pada akhirnya mari kita mulai kembangkan literasi pada diri kita Sehingga kita mulai bisa mempengaruhi lingkungan kita Sehingga kita memiliki kecakapan yang dibutuhkan di masa depan Mari teman-teman guru penggerak Semoga kita sudah terpatik, tercubit Dengan diskusi hari ini sehingga kita menjadi insan penggerak literasi di keluarga kita Di sekolah kita masing-masing Dan pada akhirnya bisa meningkatkan kemampuan kualitas bangsa kita di masa depan Sebagai informasi, kegiatan-kegiatan hiper di dalam minggu-minggu ke depan Masih akan banyak Ada sekitar tujuh webinar yang akan kita lakukan Mulai dari implementasi STEM Evaluasi proses literasi nanti dengan Pak Indra Karismiaji Pada hari Sabtu ini ada juga sesi kita Terkait dengan penilaian PJJ dengan penilaian produk Nah ini juga penting Jadi Bapak Ibu sekalian tetap stay di channel kita Hiper 4.0 Jangan lupa subscribe Ada banyak video-video yang sudah kita bahas di dalam channel ini Jangan lupa ditonton ulang Seluruh bahan-bahan materi kita dibaca ulang Semuanya sangat penting sekali Sehingga kita bisa mengembangkan kompetensi diri kita Mari guru-guru Indonesia menjadi guru penggerak Untuk kualitas bangsa yang lebih baik Terima kasih dan selamat sore Sampai jumpa kembali